Karena Linlong sangat akrab dengan Meridian, Song Lian dan yang lainnya bertanya kepada Linlong tentang cara mengedarkan energi dalam tubuh melalui Meridian. Terutama Song Kyu Yun, dia selalu berada di dekat Linlong dan memanggilnya kakak Linlong. Song Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sepertinya adikku akan meninggalkan kakaknya. Tentu saja, Song Kyu Yun memberinya pukulan yang bagus. Setelah berkomunikasi dengan mereka, Linlong menyadari bahwa Song Lian dan yang lainnya memiliki pemahaman yang buruk tentang Meridian. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa lega. Mereka hanya bisa merasakan Meridian untuk waktu yang singkat setelah meminum pil peningkatan energi. Selama sisa waktu, mereka pada dasarnya tidak melakukan kontak dengan Meridian. Bagaimana mereka bisa memiliki pemahaman mendalam tentang Meridian? Oleh karena itu, mereka membutuhkan waktu dua jam untuk sampai di desa Feng, An, yang seharusnya membutuhkan waktu satu jam untuk menyelesaikannya. Desa Feng, An adalah desa yang relatif jauh dari kota-kota ramai di dekatnya. Meski merupakan sebuah desa, namun memiliki populasi besar sekitar 300 orang. Kepala sukunya bernama Song Wei, dan dia adalah ayah dari Song Lian dan Song Kyu Yun. Ini mengejutkan Linlong. Begitu mereka memasuki desa Feng, An, mereka melihat Song Lian dan yang lainnya telah membawa kembali wajah baru. Orang-orang di desa Feng An segera mengepung mereka. Adik laki-laki ini datang ke dunia kita dari dunia lain. Nama belakangnya adalah Lin, dan namanya adalah Linlong. Mohon maafkan dia di masa depan. Song Lian memperkenalkan Linlong. Dunia lain datang ke dunia kita. Hal ini tentu saja membuat masyarakat sekitar menjadi bingung. Song Lian secara alami menjelaskan secara detail. Setelah memahami arti dibalik kata-kata Song Lian, mereka tentu saja sangat terkejut. Mereka tidak menyangka seseorang dari dunia lain akan benar-benar datang ke dunianya melalui celah spasial. Setelah itu, Song Lian membawa Linlong ke sebuah rumah batu, di mana mereka bertemu dengan kepala desa Feng, An, Song Wei. Song Wei adalah seorang pria parubaya dengan tubuh yang kuat. Setelah melihat Song Wei, Song Lian secara alami memperkenalkan Linlong secara detail. Mendengar bahwa Linlong mampu menstimulasi energi pil kekuatan ki tanpa berkultivasi, dan dengan demikian menyelamatkan Song Kyu Yun, Song Wei tentu saja sangat terkejut. Dia tidak bisa tidak bertanya, Adik Lin, bagaimana kamu bisa menstimulasi pil peningkatan energi tanpa berkultivasi? Dunia tempat saya berada sebelumnya juga mengoperasikan dan menstimulasi energi dalam tubuh saya melalui meridian di tubuh saya. Mungkin karena saya terbiasa dengan metode ini sehingga saya dapat menstimulasi energi pil penguat ki tanpa menggunakan metode kultivasi saya. Namun meskipun dapat dirangsang, namun tidak sekuat yang dirangsang oleh metode kultivasi Anda. Linlong segera menjawab. Jadi begitu, Song Wei hanya bisa mengangguk. Saat ini, Song Lian berkata, Ayah, biarkan guru mengajari saudara Lin. Saya ingin melihat apakah saudara Lin lebih kuat dari kita setelah mempelajarinya. Tentu, aku akan membawa adik Lin untuk mencari guru nanti. Aku yakin dia tidak akan menolak, Song Wei segera berkata. Kemudian, Song Wei meninggalkan rumah batu itu bersama Linlong dan datang ke rumah batu lain tidak jauh dari situ. Kemudian, Song Wei mengetuk pintu kayu rumah batu itu dan bertanya, Apakah Tuhan ada di dalam? Kepala klan Song, ada apa? Sebuah suara datang dari dalam. Lian dan yang lainnya pergi berburu dan membawa kembali seorang pemuda dari dunia lain. Dia ingin belajar darimu, jadi aku membawanya ke sini, kata Song Wei dengan hormat. Bahkan kepala klan pun sangat menghormati guru ini. Linlong dapat melihat status seperti apa yang dimiliki guru ini di desa Fengan. Ini seharusnya karena kemampuannya. Jika orang lain bisa seperti dia, yang bisa menyempurnakan pil peningkatan energi dan mengajari orang lain berlatih, mereka secara alami akan memiliki status yang sama dengannya. Linlong bergumam dalam hatinya. Sebelumnya, komunikasi Linlong dengan Song Lian dan yang lainnya memberitahu dia bahwa pil peningkatan energi yang mereka miliki, kecuali sebagian kecil yang diperdagangkan, sisanya disempurnakan oleh guru bernama Lian An ini. Adapun sebagian besar dari mereka, metode kultivasi yang mereka praktikkan juga diajarkan oleh Lian An. Tentu saja, mereka juga memiliki metode budidaya sendiri, tetapi metode budidaya mereka sendiri tampaknya memiliki beberapa kekurangan. Terlebih lagi, jelas sangat sulit bagi mereka untuk berlatih sendiri. Jika mereka memiliki Lian An untuk mengajari mereka, itu akan berbeda. Kemungkinan mempelajarinya jelas lebih tinggi. Linlong mendengar bahwa Lian An dulu tinggal di kota yang berkembang. Belakangan, karena alasan yang tidak diketahui, dia datang ke desa Fengan yang terpencil dan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjadi guru yang dijunjung semua orang di desa Fengan. Kalau begitu, ketua klan Song, silakan masuk, kata suara di dalam lagi. Song Wei segera membuka pintu dan masuk. Setelah masuk, Linlong melihat seorang pemuda berusia tiga puluhan duduk di depan meja kayu. Dia sedang memegang sebuah buku di tangannya. Pada saat ini, dia bahkan tidak melihat ke arah Linlong dan Song Wei. Melihat ekspresi pemuda itu, Song Wei berkata dengan sedikit canggung, saya rasa saya telah mengganggu Tuan. Tidak apa-apa, kata pemuda itu, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Linlong dan Song Wei. Setelah menilai Linlong, pemuda itu berkata, kepala klan Song, kamu boleh pergi dulu. Oke, setelah menjawab, Song Wei segera keluar. Ketika dia keluar, dia menutup pintu. Pada saat ini, Lian An meletakkan buku di tangannya dan menatap Linlong. Apakah kamu benar-benar dari dunia luar? Ya, Linlong mengangguk. Lalu bukti apa yang bisa kamu gunakan? Lian An berkata perlahan. Bukti, jika dia bisa mengambil sesuatu dari Rune Space Ring, Linlong bisa dengan mudah membuktikannya. Namun, setelah memikirkannya, dia langsung berkata, Pak, bisakah Anda memberi saya pena dan kertas? Tentu, Lian An mengangguk, lalu meletakkan pena dan kertas di meja Linlong. Linlong berjalan mendekat, mengambil pena, dan menuliskan beberapa kata ras iblis. Sebelumnya, dia mendengar dari Song Lian bahwa tidak ada ras iblis di dunia ini, jadi Linlong percaya bahwa Lian An pasti belum pernah melihat kata-kata ras iblis ini sebelumnya. Benar saja, melihat kata-kata yang ditulis oleh Linlong, Lian An hanya bisa mengerutkan kening. Dia tahu bahwa kata-kata ini jelas tidak dibuat-buat oleh Linlong. Karena itu bukan buatan, itu pasti dari dunia lain. Kupikir kamu berbohong. Aku tidak menyangka kamu benar-benar datang dari dunia lain, kata Lian An terkejut. Setelah jeda sebentar, dia bertanya, saya dengar Anda dapat menstimulasi energi pil peningkatan energi tanpa menggunakan teknik kultivasi apapun. Bagaimana cara Anda melakukannya? Mendengar perkataan Lian An, Linlong mengetahui bahwa sebelum dia dan Song Wei datang menemui Lian An, seseorang telah memberitahu Lian An tentang kedatangannya di desa Fengan. Jelas sekali, Lian An bukan hanya sekedar, Tuan, dalam namanya, dia juga memiliki pasukannya sendiri di desa Fengan. Dunia tempat saya berada sebelumnya juga mengoperasikan dan menstimulasi energi dalam tubuh saya melalui meridian di tubuh saya. Mungkin karena saya familiar dengan metode ini sehingga saya dapat menstimulasi energi pil penguat ki dengan begitu mudah. Linlong mengulangi apa yang dia katakan kepada Song Wei dan Song Lian sebelumnya. Kalau begitu, ikutlah denganku. Mengatakan itu, Lian An berdiri dan berjalan keluar dari rumah batu. Linlong tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tapi dia tetap mengikuti di belakangnya. Dia tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukan Lian An padanya, karena meskipun Lian An membunuhnya sekarang, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Lian An membawa Linlong ke gunung belakang desa Fengan. Dalam prosesnya, banyak orang di desa Fengan yang melihatnya. Karena status Lian An di desa Fengan, mereka hanya penasaran, dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Segera, keduanya tiba di ruang kosong di belakang gunung. Sesampainya di sini, Lian An berhenti, berbalik, dan melemparkan pil peningkatan energi. Tuan, ini, Linlong meminum pil peningkatan energi dan bertanya dengan ragu. Saya ingin melihat bagaimana Anda dapat menstimulasi energi dalam pil peningkatan energi tanpa teknik budidaya apapun, kata Lian An tanpa ekspresi. Mendengar perkataan Lian An, Linlong segera menelan pil peningkat energi, lalu menggunakan metodenya sendiri untuk mengedarkan energi di tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia langsung menyerang batu di sampingnya dengan telapak tangannya. Dengan suara, Peng, retakan muncul di batu besar tersebut. Lian An, yang dari tadi menatapnya, tidak bisa menahan cemberut. Benar saja, Anda dapat menstimulasi energi pil peningkatan energi tanpa teknik budidaya apapun. Tuan, mata Anda benar-benar tajam. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Lian An tidak berbicara, tetapi mulutnya bergerak seolah dia tiba-tiba menelan sesuatu. Kemudian, tubuhnya langsung mengeluarkan aura yang kuat. Jelas sekali, yang baru saja dia telan adalah pil peningkatan energi. Di dunia ini, untuk mencegah kejadian tak terduga, para pejuang akan menyembunyikan pil peningkatan energi di mulut mereka terlebih dahulu. Alasan mengapa Song Lian dan yang lainnya mengeluarkan pil peningkatan energi adalah karena mereka baru saja menggunakan pil peningkatan energi di mulut mereka dan tidak punya waktu untuk menyembunyikannya di mulut ketika mereka melihat Linlong. Lalu, Lian An tiba-tiba menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Tuan, apa yang kamu lakukan? Linlong pura-pura terkejut. Saat dia berbicara, dia secara alami menghadapi serangan Lian An dengan telapak tangannya. Bang! Energi telapak tangan menyerang, dan keduanya mundur beberapa langkah. Sepertinya mereka berimbang, tapi Linlong bisa melihat bahwa Lian An tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah mendapatkan kembali pijakannya, Lian An berkata, Kamu cukup mampu. Kemudian, dia mengirim serangan telapak tangan lagi ke arah Linlong. Kali ini, kekuatan serangan telapak tangannya jelas jauh lebih besar dari sebelumnya. Linlong buru-buru membalas dengan telapak tangannya. Bang! Energi telapak tangan menyerang lagi, dan kali ini, Linlong bukan lagi lawan Lian An. Jadi, dia langsung terpaksa mundur belasan langkah, lalu terjatuh. Tuan, Anda sangat kuat. Saya bukan tandingan Anda, kata Linlong buru-buru. Tanpa diduga, Lian An tidak berhenti sampai di situ. Sebaliknya, dia menyerangnya lagi, dan ketika dia mendekatinya, dia menyerang dengan telapak tangannya lagi. Apa yang Lian An coba lakukan? Kenapa dia terlihat seperti ingin membunuhnya? Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada saat ini, meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lian An, Linlong, yang buru-buru berdiri, hanya bisa membalas dengan telapak tangannya lagi. Pada saat berikutnya, energi telapak tangan menghantamnya, dan dia terlempar lagi. Kali ini jelas lebih buruk. Jejak darah bahkan mengalir dari sudut mulutnya. Tanpa diduga, setelah mengirim Linlong terbang, Lian An tidak berhenti dan menyerangnya lagi. 1342. Pada titik ini, Linlong hanya bisa mengandalkan keterampilan fisiknya untuk menahan serangan tersebut. Namun, saat energi telapak tangan hendak mengenainya, telapak tangan Lian An tiba-tiba bergerak ke samping. Energi telapak tangan langsung mengenai batu di sebelahnya dan mengubahnya menjadi bubuk. Setelah itu, Lian An meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Linlong tanpa ekspresi. Bangun! Linlong segera berdiri. Pada saat ini, dia bisa mengerti mengapa Lin An begitu kejam sebelumnya. Tampaknya Lin An ingin memastikan apakah dia menyembunyikan kekuatannya atau berbohong. Dalam situasi di mana dia terbunuh barusan, Linlong hanya bisa mengaktifkan kekuatan sebelumnya. Secara alami, Lian An dapat melihat bahwa Linlong tidak berbohong dan tidak menyembunyikan kekuatannya. Terima kasih, Tuan, kata Linlong. Lin An lebih kuat darinya, jadi dia tentu saja harus berpura-pura sopan saat ini. Bukan tidak mungkin bagimu untuk berlatih kultivasi bersamaku, tapi aku punya syaratnya, kata Lian An. Kondisi apa? Linlong bertanya. Sederhana sekali. Jadilah bawahanku dan dengarkan perintahku, kata Lian An. Tetapi, Tuan, bukankah Anda dari desa Fengan? Linlong bertanya dengan ragu. Mengapa kamu mempunyai begitu banyak pertanyaan? Wajah Lian An menjadi gelap. Desa Fengan adalah desa Fengan, dan saya adalah saya. Jika Anda tidak ingin menjadi bawahan saya, maka Anda tidak perlu berlatih keterampilan kultivasi dengan saya. Setelah memikirkannya, Linlong segera berkata, Saya, Linlong, bersedia menjadi bawahan Anda. Linlong secara alami setuju secara lisan. Jika dia menemui masalah di masa depan, dia akan mengabaikannya. Itu bagus. Namun, untuk mencegahmu melanggar perintahku, kamu harus meminum pil ini. Saat dia berbicara, Lian An mengeluarkan pil kuning. Apa ini? Linlong pura-pura bingung. Sekilas dia tahu bahwa pil itu adalah sejenis racun. Di benua mutian, itu disebut pil serangan jantung 10 hari. Setelah meminum racun ini, jika seseorang tidak meminum penawarnya dalam waktu 1 bulan, dia akan mati karena racun tersebut. Di benua mutian, ini sebenarnya adalah racun yang umum. Penawarnya pada dasarnya bisa dibeli di toko obat manapun. Jika seseorang mengetahui bahwa dirinya telah diracuni, sangat mudah untuk menyembuhkannya. Bahkan jika dia tidak bisa membeli penawarnya, dia bisa menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan racun di tubuhnya ketika dia berada di atas rilem Marsial Overlord. Namun, Linlong bahkan tidak bisa menggunakan energinya sekarang. Tentu saja, dia tidak bisa menyembuhkan racunnya sendiri. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meminum penawarnya. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan dapat melakukan apapun meskipun mereka tahu bahwa itu adalah pil serangan jantung 10 hari. Namun, Linlong berbeda. Sebagai seorang alkemis yang kuat, dia secara alami tahu cara membuat penawar racun ini. Oleh karena itu, Linlong tidak takut dengan pil serangan jantung 10 hari. Kamu tidak perlu tahu nama obatnya. Kamu hanya perlu tahu bahwa setelah meminum obat ini, jika kamu tidak meminum obat penawar yang kuberikan padamu dalam waktu sebulan, kamu akan mati karena racunnya. Dosis pertama saya akan sedikit lebih besar. Jika kamu tidak meminum obat penawarku dalam waktu 15 hari, kamu mungkin tidak dapat bertahan, kata Lianan tanpa ekspresi. Mendengar perkataannya, Linlong berpura-pura takut dan berkata, kalau begitu, bisakah aku tidak menerimanya? Kamu tidak harus mengkonsumsinya, tapi kamu tidak akan bisa belajar ilmu bela diri apapun dariku. Lagi pula, tidak sesederhana itu. Di masa yang akan datang, kamu akan menjadi sasaranku di setiap kesempatan. Saatnya tiba, kamu mungkin tidak tahu bagaimana kamu mati. Ekspresi Lianan menjadi sangat suram. Aku menyelamatkan Song Kyu Yun. Jika aku memberitahu mereka tentang hal ini, pemimpin klan pasti akan melindungiku. Linlong mau tidak mau berkata, katakan sesukamu dengan identitasku, menurutmu apakah mereka akan memilihmu daripada aku? Lianan tidak bisa menahan cibiran. Ini, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, kalau begitu, Tuan, Anda tidak akan memberi saya penawarnya jika saatnya tiba, bukan? Ekspresi Linlong hanyalah tindakan untuk membuat pihak lain lengah. Jangan khawatir. Jika kamu adalah bawahanku, tentu saja aku tidak akan mempersulitmu, kata Lianan. Linlong mengertakkan gigi. Baik-baik saja maka. Saat dia berbicara, dia berjalan di depan Lianan dan mengambil pil dari tangannya. Setelah berpura-pura berjuang secara internal untuk beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menelan pil tersebut. Selesai. Melihat Linlong telah meminum pil itu, senyuman muncul di wajah Lianan. Jelas sekali, pil serangan jantung 10 hari adalah racun khusus di dunia ini. Tidak mudah mendapatkan penawarnya, itulah sebabnya Lianan merasa sangat lega. Kemudian, Lianan berkata lagi, tahukah kamu mengapa aku menerimamu sebagai bawahanku? Aku tidak tahu. Linlong menggelengkan kepalanya. Karena kamu bisa menstimulasi energi yang ada di dalam pil peningkat energi ketika kamu bahkan tidak memiliki metode budidaya. Artinya kamu sangat berbakat dan berpotensi menjadi ahli di masa depan, jelas Lianan. Saat ini, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Jelas, dia menantikan masa depan ketika Linlong menjadi lebih kuat. Kemudian, Lianan mengeluarkan sebuah buku dan menyerahkannya kepada Linlong. Ini adalah metode kultivasi tingkat kuning. Ambil kembali dan baca perlahan. Ketika kamu memahaminya, kembalilah padaku. Linlong melihat dan menemukan bahwa kata-kata, keterampilan tanpa pemikiran, tertulis di atasnya. Segera setelah itu, Lianan meninggalkan tempat itu. Adapun Linlong, dia juga pergi dan kembali ke rumah batu yang telah diatur Song Lian untuknya. Begitu dia memasuki rumah batu, Linlong segera mulai mempelajari keterampilan tanpa pemikiran dengan serius. Setelah melihatnya beberapa saat, ekspresi terkejut muncul di wajah Linlong karena dia menemukan bahwa metode kultivasi ini pada dasarnya berbeda dari metode kultivasi yang pernah dia kembangkan sebelumnya. Metode kultivasi yang telah dia kembangkan sebelumnya memutarki di dalam tubuh ke satu arah. Metode budidaya ini justru sebaliknya. Ini memutar energi dalam tubuh ke arah yang berlawanan. Mungkin karena ini, orang-orang di dunia ini dapat menggunakannya untuk menggerakkan energi dalam pil peningkatan energi, pikir Linlong dalam hati. Setelah memahami ini, Linlong secara alami memahami teknik tanpa niat dengan sangat mudah. Setelah beberapa jam, dia benar-benar memahami teknik tanpa niat. Tentu saja, ini karena pengalaman dan pengetahuan Linlong. Jika itu adalah orang biasa, bahkan seorang ahli dari benua langit caotik, mustahil memahami metode kultivasi ini tanpa 10 hingga 15 hari. Meskipun dia memahaminya secara menyeluruh, apakah dia bisa menggunakannya atau tidak masih bergantung pada situasi spesifiknya. Karena Linlong tidak membawa pil peningkatan energi sekarang, dia hanya bisa melihatnya nanti. Meski memahami skill tanpa pemikiran, Linlong tidak langsung mencari lian-an karena terlalu cepat, yang akan membuat lian-an lebih berhati-hati saat menghadapinya. Oleh karena itu, setelah tiga hari, Linlong pergi mencari lian-an. Begitu dia memasuki rumah batu lian-an, lian-an bertanya, ada apa? Tuan, saya sudah menemukan keterampilan tanpa pemikiran, kata Linlong segera. Kamu menemukan jawabannya hanya dalam tiga hari, lian-an berkata tidak percaya. Kita harus tahu bahwa saat itu, bahkan dia telah memakan waktu setengah bulan. Ya, Linlong mengangguk. Kalau begitu biarkan aku mengujimu, kata lian-an. Saat dia berbicara, lian-an menguji lin-an berdasarkan keterampilan tanpa intensi. Setelah beberapa saat, lian-an mengangguk puas karena Linlong bisa menjawab semua pertanyaan yang dia ajukan di buku. Sepertinya kamu benar-benar berbakat, lian-an mau tidak mau berkata. Setelah jeda singkat, lian-an berkata lagi, kalau begitu ayo kita pergi ke gunung belakang. Kemudian, mereka berdua kembali ke gunung belakang. Begitu mereka tiba, lian-an menyerahkan dua pil peningkat energi kepada Linlong dan berkata, ambillah pil peningkat energi, dan kemudian saya akan melihat rana apa yang telah Anda capai setelah mengaktifkan metode budidaya. Setelah menerima dua pil kekuatan energi, Linlong segera menelan satu dan mulai mengedarkan teknik tanpa niat. Meskipun dia telah memahami keterampilan tanpa niat dan memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan, karena metode budidaya ini benar-benar berlawanan dengan metode budidaya yang telah dia kembangkan sebelumnya, Linlong belum berhasil menstimulasi energi dalam tubuhnya. Baru setelah energi pil peningkat ki hampir habis, dia menyerang dengan telapak tangannya. Tanpa diduga, lian-an yang berada di sampingnya memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Dia berulang kali berkata, Tidak buruk, tidak buruk. Tuan, saya hampir menyianyiakan pil peningkat energi ini dengan sia-sia. Linlong menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengetahui hal ini, tetapi ketika aku menggunakan keterampilan tanpa pemikiran untuk pertama kalinya, aku menyianyiakan total 10 pil peningkat energi untuk akhirnya menstimulasi energi dari pil peningkat energi. Sedangkan untuk Song Lian dan yang lainnya, mereka menyianyiakannya. Bahkan lebih banyak lagi pil peningkat energi. Untuk orang sepertimu, bisa dikatakan bakatmu luar biasa, kata lian-an. Apakah begitu? Linlong berpura-pura lega. Baiklah, kamu terus meminum pil peningkat energi, kata lian-an. Selanjutnya, Linlong meminum 10 pil peningkatan energi yang sama berturut-turut. Ketika dia meminum pil peningkatan energi ketiga, dia sudah mampu sepenuhnya menstimulasi energi pil peningkatan energi. Setelah menstimulasi sepenuhnya energi pil peningkatan energi, dia merasa bahwa kekuatannya dapat mencapai tahap awal seniman bela diri tingkat dua. Ini luar biasa. Di dunia ini, tidak peduli seberapa kuatnya seorang seniman bela diri, kekuatannya paling banyak bisa mencapai puncak artis bela diri tingkat satu setelah meminum pil peningkatan energi tingkat satu. Linlong sebenarnya secara langsung meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Jika hal seperti itu menyebar, dia takut orang-orang kuat di dunia ini akan datang menanyakan bagaimana dia melakukannya. Alasan mengapa Linlong bisa melakukannya secara alami karena pengalaman dan pengetahuannya yang kaya, serta keakrabannya dengan pergerakan energi di meridiannya. Jika tidak, hal ini tidak mungkin dilakukan. Linlong tentu saja tidak akan menceritakan hal ini kepada Lian An, jadi dia menyembunyikan kekuatannya. Setelah meminum pil peningkatan energi ke-10, energi yang distimulasi hanya mencapai ranah tahap tengah dari seniman bela diri tingkat satu. Meski begitu, itu sudah cukup membuat Lian An tersenyum. Bagaimanapun, Linlong baru saja melakukan kontak dengan metode kultivasi ini. Tidak buruk, tidak buruk. Menurut kemajuanmu, dalam satu bulan atau lebih, kamu seharusnya bisa mencapai ranah puncak seniman bela diri tingkat satu, kata Lian An sambil tersenyum. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Linlong sudah bisa sepenuhnya menstimulasi energi pil peningkatan energi, dan kekuatannya bahkan bisa mencapai level artis bela diri tingkat dua. Selanjutnya, Lian An membiarkan Linlong kembali setelah meminum lima pil peningkatan energi lagi. 1343. Pil penguatki memiliki efek samping. Jika diminum terlalu banyak, badan akan lelah. Karena itulah Lian An meminta Linlong untuk kembali. Jika tidak, dia pasti akan membiarkan Linlong terus berkultivasi. Bagi orang biasa, meminum 15 pil sehari sudah menjadi batasnya. Jika dikonsumsi lebih banyak, akan ada efek samping. Bahkan dengan teknik tubuh, Linlong bisa merasakan efek samping dari pil penguatki. Namun, secara relatif, efek sampingnya jelas lebih kecil dari apa yang dikatakan Lian An. Kalau dipikir-pikir, karena dia memiliki teknik tubuh, batas ini seharusnya lebih tinggi dari orang biasa. Linlong berpikir. Menurut Lian An, ada jenis obat yang bisa mengurangi efek samping dari pil penguatki. Dengan obat ini, batas atas meminum pil penguatki setiap hari akan lebih tinggi. Namun, obat semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan oleh alkemis biasa. Bahkan Lian An belum pernah melakukan kontak dengannya. Selanjutnya, Linlong menerima 15 pil penguatki dari Lian An setiap hari dan kemudian berkultivasi sendiri. Linlong sekarang dapat sepenuhnya menstimulasi energi pil penguatki. Meski begitu, dia tetap meminum pil penguatki untuk berkultivasi. Alasannya adalah dia hanya bisa meminum pil penguatki tingkat 2 setelah energi beredar bola balik di meridian dan dantiannya dalam waktu yang cukup lama. Itu tidak berarti bahwa dia memenuhi syarat untuk meminum pil penguatanki tingkat 2 setelah energi beredar bola balik di meridian dan dantiannya beberapa kali. Hal ini diperlukan untuk dapat sepenuhnya merangsang energi pil penguatanki. Dengan kata lain, Linlong sudah memenuhi syarat ini. Oleh karena itu, selama energi beredar bola balik di meridian dan dantiannya dalam waktu yang cukup, dia dapat meminum pil penguatanki tingkat 2. Menurut Lian An, dia hanya bisa meminum pil penguatki tingkat 2 setelah lingkaran cahaya di luar dantiannya menjadi sangat terang. Linlong berpikir dalam hati. Pada saat ini, dia meminum pil penguatki dan dapat menggunakan energi pil penguatki untuk memata-matai dantiannya. Dia bisa melihat ada cahaya yang hampir tak terlihat di sekitar dantiannya. Sebelumnya, Linlong tidak memiliki cahaya seperti itu. Itu hanya muncul setelah dia benar-benar dapat menstimulasi pil penguatki untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, semakin banyak energi pil penguatki yang beredar di antara meridian dan dantiannya, semakin terang cahayanya. Ketika mencapai tingkat tertentu, dia bisa meminum pil penguatanki tingkat 2. Jika dia bisa meminum pil penguatki tingkat 2, kekuatannya akan mencapai tingkat di atas puncak prajurit tingkat 2. Oleh karena itu, dia secara alami mendambakannya. Saat ini, yang membatasi dirinya untuk menjadi lebih kuat adalah jumlah pil kekuatan, serta jumlah pil kekuatan yang dapat diminumnya setiap hari. Untungnya, Lianan merasa Linlong berbakat dan menganggap pil serangan jantung 10 hari berguna. Kalau tidak, bagaimana Linlong bisa mendapatkan begitu banyak pil penguatki sekarang? Kalau saja aku bisa menyempurnakan pil energi ini, pikir Linlong dalam hatinya. Meskipun Linlong memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan, jelas bahwa mustahil baginya untuk menyempurnakan pil peningkatki hanya dengan mengamatinya. Paling tidak, dia perlu menyempurnakan pil penambahki. Namun, ini mungkin tidak cukup. Linlong samar-samar merasa bahwa metode pemurnian pil di dunia ini sangat berbeda dengan metode yang dikuasainya. Tentu saja ini hanya dugaan saja. Dia hanya akan mengetahui secara spesifik setelah dia berinteraksi dengan mereka. Meskipun 15 pil sehari tidak cukup untuk Linlong, dia tidak meminum semuanya. Sebaliknya, dia menyimpan beberapa untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Tanpa disadari, 5 hari telah berlalu. Selama 5 hari ini, Linlong tidak berlatih sendiri. Sebaliknya, dia mengikuti Song Lian, Song Kyu Yun, dan yang lainnya. Selama periode ini, dia bahkan pernah pergi berburu bersama mereka. Setelah berhari-hari berhubungan, Linlong menemukan bahwa di antara anak muda di desa Fengan, Song Lian adalah yang terkuat. Namun, bahkan dia, setelah meminum pil energi, kekuatannya paling dekat dengan puncak prajurit tingkat 1. Dia masih belum bisa sepenuhnya mengaktifkan energi pil energi. Sedangkan untuk orang yang lebih tua, hanya ada sedikit yang kekuatannya telah mencapai puncak prajurit tingkat 1. Dari sini, tidak sulit untuk melihat betapa sulitnya bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Alasan paling penting adalah pil energi jarang ditemukan. Misalnya, Song Lian hanya mendapat 3 kali sehari. Kebanyakan orang hanya mendapat 1 kali sehari, yang tidak bisa dibandingkan dengan Linlong yang mendapat 15 kali sehari. Song Kyu Yun hanya mendapat 2 hari. Berpikir bahwa dia telah mengambilkan satu untuknya, Linlong merasa bersyukur. Tentu saja, Linlong tidak memberitahu mereka berapa banyak yang dia dapat dalam sehari. Menyadari bahwa kekuatan Linlong telah meningkat pesat, Song Lian dan yang lainnya secara alami meminta informasi lebih lanjut kepada Linlong. Adapun Song Kyu Yun, dia selalu berada di dekat Linlong. Jika orang tidak mengetahui hubungan mereka, mereka akan mengira mereka adalah pasangan. Linlong juga dapat melihat bahwa gadis kecil ini sedikit menyukainya. Pada siang hari kelima, di lapangan pencaksilat desa Fengan, seorang pemuda yang tidak banyak bicara dengan Linlong tiba-tiba datang ke sisi Linlong dan berkata dengan wajah cemberut, Saudara Lin, bolehkah saya berbicara dengan Anda? Setelah berjalan ke samping, Linlong bertanya, ada apa, Saudara Li? Nama orang ini adalah Li Kuan. Meskipun nama belakang desa Fengan sebagian besar adalah Song, ada banyak orang dengan nama keluarga berbeda. Melihat tidak ada orang di sekitar, Li Kuan langsung berkata, Sejujurnya, saya menyarankan agar Saudara Lin menjauh dari Qiyun. Mengapa? Linlong mau tidak mau bertanya. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Li Kuan dan dapat melihat bahwa Li Kuan sedikit tertarik pada Song Qiyun, dia tahu bahwa Li Kuan tidak memiliki keberanian untuk mengejar Song Qiyun. Saya khawatir Anda tidak mengetahuinya, tetapi guru sedikit tertarik pada Qiyun. Mungkin dalam beberapa hari, dia akan melamar pemimpin klan, kata Li Kuan. Apakah begitu? Linlong terkejut. Itu benar, kata Li Kuan yakin. Setelah jeda singkat, dia berkata, Kamu tahu betapa kuatnya guru, jadi lebih baik kamu menjauh dari Qiyun. Hanya itu yang ingin saya katakan. Lakukan sesuai keinginan Anda. Setelah mengatakan itu, Li Kuan pergi. Jika itu Lian An, itu akan menarik. Melihat sosok Lian An yang pergi, Linlong tidak bisa menahan senyum. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menyiapkan dan mengonsumsi obat penawar pil serangan jantung 10 hari. Tentu saja, dia tidak takut Lian An akan mengancamnya dengan pil serangan jantung 10 hari. Satu-satunya hal yang dia takuti adalah Lian An dapat mengonsumsi pil kekuatan Ki tingkat tinggi dan menjadi lebih kuat. Dalam beberapa hari terakhir, Linlong mendengar dari Song Lian bahwa Lian An tampaknya memiliki pil kekuatan Ki kelas 2 dan dapat menggunakannya untuk merangsang energi pil kekuatan Ki kelas 2. Dengan kata lain, Lian An tampaknya memiliki kekuatan pil kekuatan Ki kelas 2. Pil kekuatan Ki tingkat tinggi tidak dapat distimulasi dengan mudah. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan untuk menstimulasinya secara paksa, energi didantian dan meridiannya akan meledak. Apa yang tidak diharapkan Linlong adalah keesokan harinya, ketika dia pergi untuk meminta pil kekuatan Ki kepada Lian An, Lian An menatapnya dan tiba-tiba berkata, Saya dengar kamu sangat dekat dengan Qiyun. Benar saja, Linlong segera berkata, Karena Lian dan yang lainnya telah menyelamatkanku sebelumnya, dan aku juga menyelamatkan Qiyun, aku menjadi lebih dekat dengan mereka. Kalau begitu aku harus memberitahumu bahwa aku sedikit tertarik pada Qiyun, kata Lian An. Linlong tidak terkejut dengan kata-kata Lian An. Di desa Fengan, Song Qiyun tidak diragukan lagi adalah yang terindah. Terlebih lagi, dia adalah putri pemimpin klan. Oleh karena itu, wajar jika pria memiliki perasaan padanya. Itu seperti setiap kali Linlong bersama Song Qiyun, dia bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya yang secara tidak sengaja melewati Qiyun. Kalau begitu aku akan mengurangi kontak dengan Qiyun di masa depan, Linlong segera berkata, Linlong berpikir itu adalah akhir dari semuanya, tapi dia tidak menyangka Lian An akan berkata setelah berpikir sejenak, sepertinya ini bukan ide yang bagus. Bagaimana kalau ini, setelah gelap malam ini, kamu mengundang Qiyun ke kembali gunung, dan aku akan menemuinya mewakilimu. Apa maksudmu, Tuan? Linlong mau tidak mau bertanya. Apa gunanya? Tentu saja, aku ingin melakukan Qiyun di malam hari. Ekspresi ganas melintas di wajah Lian An. Aku sudah menyebutkannya pada Qiyun sebelumnya, tapi aku tidak menyangka gadis kecil ini akan mengabaikanku. Awalnya aku ingin melamar pemimpin klan dalam beberapa hari, tapi melihatnya, meski aku melamarnya, aku mungkin kehilangan kesucianku. Kepada orang lain, oleh karena itu, lebih baik melakukannya malam ini. Begitukah? Kalau begitu biarkan aku memikirkannya, kata Linlong. Kenapa? Kamu tidak setuju? Wajah Lian An menjadi dingin. Tuan, bagaimana mungkin saya tidak setuju? Saya akan berbicara dengan Qiyun nanti, kata Linlong buru-buru. Itu bagus. Senyuman segera muncul di wajah Lian An. Kemudian, dia mengeluarkan 15 pil energi dan memberikannya kepada Linlong. Kemudian, dia berkata dengan dingin, jika aku tidak melihat Qiyun di sana malam ini, bocah nakal akan menderita. Tuan, jangan khawatir, Linlong buru-buru menjamin. Baiklah, kalau begitu kamu boleh keluar, kata Lian An. Setelah meninggalkan Lian An, Linlong langsung pergi mencari Qiyun. Saat dia melihat Song Qiyun, dia bersama Song Lian dan yang lainnya. Linlong segera berkata, Qiyun, kemarilah sebentar. Ada yang ingin kukatakan padamu. Saat dia mendengar kata-kata Linlong, Song Qiyun segera berjalan dengan gembira. Linlong merendahkan suaranya dan berkata, Qiyun, saat langit berubah gelap malam ini, aku akan menunggumu di pohon mepel di belakang gunung. Hanya ada satu pohon mepel di belakang gunung, dan disitulah Linlong sebelumnya bercocok tanam. Ketika dia mendengar kata-kata Linlong, Song Qiyun secara alami menjadi lebih bahagia. Setelah beberapa saat, dia bertanya, kakak Linlong, ada apa? Aku hanya ingin bicara sedikit denganmu. Ini bukan tentang kultivasi, jawab Linlong. Saat dia mendengar kata-kata Linlong, Song Qiyun menjadi lebih bahagia. Dia buru-buru berkata, baiklah, jika waktunya tiba, Qiyun akan menunggu kakak Linlong di sana. Ketika Song Qiyun mengatakan itu, dia secara alami merendahkan suaranya, takut Song Lian dan yang lainnya akan mendengarnya. N, sampai jumpa, aku akan pergi dan berkultivasi dulu. Setelah mengatakan itu, Linlong segera pergi. Linlong tentu saja tidak akan menjual Song Qiyun begitu saja. Beberapa saat kemudian, ketika Song Qiyun meninggalkan Song Lian, dia langsung pergi mencari Song Lian. Ketika dia melihat ekspresi serius Linlong, Song Lian bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Lin, ada apa? Saat dia melihat ekspresi serius Linlong, Song Lian menjadi bingung. Saya mengundang Qiyun ke gunung belakang malam ini. Sebenarnya, inilah yang Tuhan ingin saya lakukan. Dia ingin memanfaatkan Qiyun di malam hari dan mengambil tubuhnya, kata Linlong. Saat ini, tentu saja tidak ada orang di sekitar Song Lian. 1344. Saudara Lin, jangan katakan itu. Bagaimana Pak bisa menjadi orang seperti itu? Ekspresi Song Lian berubah saat mendengar kata-kata Linlong. Sebagian besar pil penguat ki di desa Fengan disempurnakan oleh Lian An. Lian An juga mengajari mereka teknik budidaya. Karena itu, Song Lian sangat menghormati Lian An. Dia secara alami merasa muat dengan kata-kata Linlong. Jika bukan karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Linlong, dia pasti akan berselisih dengannya. Saudara Lian, jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi ke gunung belakang malam ini, kata Linlong langsung. Song Lian hanya bisa menatap Linlong selama beberapa detik. Lalu, dia mengerutkan kening dan berkata, kamu benar-benar tidak berbohong. Saudara Lian, apakah menurutmu aku pembohong? Jawab Linlong. Song Lian berkata, Baiklah, aku akan memeriksanya malam ini. Saya menyarankan agar saudara Lian membawa beberapa orang lagi. Kalau tidak, akan merepotkan jika terjadi perkelahian, kata Linlong lagi. Aku akan memikirkannya, kata Song Lian. Linlong pergi dan terus meminum pil penguat ki untuk berkultivasi. Alasan mengapa Linlong tidak langsung berselisih dengan Lian An dan meminta Song Lian untuk melihatnya adalah wajar karena dia ingin menggunakan kekuatan Song Lian untuk menghadapi Lian An. Jika tidak, jika Lian An dapat meminum pil penguat ki tingkat dua, atau bahkan pil yang tingkatnya lebih tinggi, dia tidak akan menjadi tandingan Lian An. Sore harinya, Song Lian datang mencarinya. Begitu dia melihatnya, dia berkata, Saudara Lin, saya akan membawa beberapa orang bersamamu malam ini. Itu bagus. Linlong tidak bisa menahan senyum. Tanpa disadari, hari sudah hampir malam. Sebelum langit menjadi gelap, Linlong, Song Lian, dan yang lainnya tiba di dekat pohon maple di belakang gunung. Tidak lama kemudian, mereka melihat Song Kyu Yun berjalan menuju pohon maple. Saat ini, langit belum sepenuhnya gelap. Meski mereka datang lebih awal, Song Kyu Yun tidak melihat Linlong. Dia tidak tampak cemas dan duduk di bawah pohon maple sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, dia bahkan bermain-main dengan rumput di tanah dan menyenandungkan sebuah lagu kecil. Ketika langit benar-benar gelap, Linlong melihat bayangan berjalan mendekat. Ketika bayangan itu mendekat, Linlong dengan jelas melihat bahwa itu adalah Lian An. Tuan, Anda, mengapa Anda ada di sini? Song Kyu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia melihat Lian An. Kyu Yun, bukankah Linlong memberitahumu bahwa aku mengajakmu kencan malam ini? Lian An berkata sambil tersenyum. Tidak, kakak Linlong berkata bahwa dia akan datang menemuiku secara pribadi. Song Kyu Yun tidak bisa menahan panik. Itu karena dia terlalu malu untuk memberitahumu. Sebenarnya bukan dia yang mengajakmu kencan malam ini. Tapi aku, kata Lian An. Ah, kalau begitu, maka, aku pergi dulu, kata Song Kyu Yun buru-buru. Meskipun dia menghormati Lian An, dia memiliki dendam yang mendalam terhadapnya karena apa yang dia katakan sebelumnya. Kyu Yun, kita sudah sampai. Mau kemana, Lian An tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Song Kyu Yun. Melihat Lian An berjalan mendekat, Song Kyu Yun tanpa sadar melangkah mundur dan berkata, Aku. Aku benar-benar akan kembali dulu. Kyu Yun, kenapa kamu begitu takut padaku? Cepat atau lambat kamu akan menjadi milikku. Apa yang perlu ditakutkan? Lian An berkata dengan dingin. Dia sudah terbiasa mengendalikan desa Fengan. Sekarang wanita seperti Song Kyu Yun berani menentangnya, dia tentu saja marah. Tuan, saya berangkat dulu. Song Kyu Yun menjadi semakin takut saat melihat Lian An marah. Saat dia berbicara, dia berbalik. Jangan pergi. Apapun yang terjadi, kamu akan menjadi milikku malam ini. Lian An berteriak. Saat dia berbicara, dia dengan cepat berjalan menuju Song Kyu Yun. Pada saat ini, dia bahkan langsung menelan pil penambah Ki. Lian An ini. Song Lian sangat marah saat melihat ini. Dia hendak berdiri, tapi Lin Long meraih lengannya. Saudara Lin, apa yang kamu lakukan? Song Lian sedikit bingung. Lin Long tidak mengatakan apa-apa karena pada saat berikutnya, seseorang sudah berdiri dan memblokir di depan Song Kyu Yun. Itu paman kedua. Song Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat orang yang berdiri. Tentu saja, Lin Long juga agak terkejut karena dia tidak menceritakan masalah ini kepada paman kedua Song Lian, Song Gao. Namun, jelas ada seseorang yang memberitahu Song Gao tentang masalah ini. Itulah sebabnya Song Gao mengetahuinya dan bergegas menghampiri. Saat dia melihat paman kedua, Song Kyu Yun dengan cepat bersembunyi di belakang Song Gao. Ekspresi Lian An muram. Song Gao, kenapa kamu ada di sini? Kyu Yun hampir diperkosa. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Song Gao berkata dengan dingin. Song Gao tidak datang sendiri, jadi saat ini, tujuh atau delapan orang muncul di belakangnya. Orang-orang ini memandang Lian An dengan ekspresi muram. Apa yang kamu maksud dengan pemerkosaan? Aku hanya meminta Kyu Yun untuk bertemu di sini, kata Lian An acuh tak acuh. Kita semua baru saja melihat apa yang terjadi. Mengapa kamu masih memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika? Song Gao berkata dengan marah. Itu benar. Orang-orang di belakangnya juga berkata. Mereka biasanya menghormati Lian An, tetapi ketika mereka melihatnya mencoba memputri kepala suku, mereka tentu saja marah. Kami juga melihatnya. Saat ini, Song Lian juga berteriak saat ini. Kemudian, dia berjalan ke bawah, dan orang-orang yang datang bersamanya secara alami mengikutinya. Lin Long juga mengikuti di belakang mereka. Lian An secara alami kehilangan ketenangannya ketika dia melihat begitu banyak orang yang mengkritiknya secara serempak. Ketika dia melihat Lin Long di samping Song Lian, dia juga tahu apa yang sedang terjadi. Dia segera menatap Lin Long dan berkata dengan dingin, Lin Long, apa yang kamu lakukan? Di sisi lain, Song Kyu Yun juga memandang Lin Long dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Lin Long berteriak keras, semuanya, izinkan saya menjelaskan sesuatu kepada semua orang. Sebelumnya, sayalah yang meminta Kyu Yun keluar. Namun, ini bukan niat saya. Lian Anlah yang mengancam saya. Saya lemah dan hanya bisa menyetujuinya. Untuk mencegah sesuatu terjadi pada Kyu Yun, saya meminta saudara Lian dan yang lainnya untuk keluar. Lin Long, kamu memfitnahku. Lian An tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jadi bagaimana jika aku memfitnahmu? Kami semua melihat bagaimana kamu mencoba memperkosa Kyu Yun. Jika bukan karena banyak dari kita, aku khawatir Kyu Yun akan dibunuh olehmu. Lin Long tidak bisa menahan tawa. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Long, wajah Lian An begitu muram hingga tintanya hampir menetes. Sudah menjadi fakta kalau dia tertangkap basah oleh begitu banyak orang. Bocah, setelah masalah ini selesai, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Lian An meraung di dalam hatinya. Pada saat ini, dia secara alami bingung mengapa Lin Long berani menantangnya. Tuan, bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Song Lian bertanya pada Lian An dengan cemberut. Menjelaskan, apa yang perlu dijelaskan? Lian An berkata dengan dingin. Dia memegang tali penyelamat desa Fengan di tangannya, jadi dia tidak takut ketahuan. Ketua ada di sini, ketua ada di sini. Pada saat itulah orang-orang di belakangnya berteriak. Semua orang segera melihat ke arah suara itu. Benar saja, mereka melihat kepala desa Fengan dengan cepat berjalan ke arah mereka. Tidak hanya Song Wei, banyak orang dari desa Fengan juga bergegas mendekat. Gunung belakang tidak jauh dari bawah, jadi tidak mengherankan jika orang-orang di bawah akan bergegas naik begitu terjadi keributan. Mengapa semua orang berkumpul di sini larut malam? Setelah muncul, Song Wei bingung ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya. Dia hanya mendengar tentang apa yang terjadi di atas sana, tapi dia tidak tahu apa itu. Ayah, Tuan mencoba melakukan sesuatu pada Qiyun, dan kami menangkap basah dia. Song Lian segera berkata, Benar-benar, Song Wei terkejut saat dia melihat ke arah Lian An. Lian An hanya mendengus dingin dan tidak menjawab. Jelas, dia tidak takut meski menghadapi tuduhan begitu banyak orang. Ayah, meskipun Tuan telah melakukan kebaikan yang besar untuk desa Feng'an kami, dia harus dihukum berat atas masalah ini dan memberi kami penjelasan, kata Song Lian lagi. Patriark, saya setuju dengan perkataan Lian, kata Song Gao. Saya juga setuju, beberapa orang lainnya menimpali. Tepat ketika yang lain hampir setuju, Song Wei tiba-tiba berkata, Tunggu. Pada saat ini, semua orang memandang Song Wei dengan bingung, tidak tahu apa yang akan dia katakan. Pada saat ini, Song Wei memandang semua orang dan berkata perlahan, ini jelas merupakan kesalahpahaman. Berdasarkan karakter Tuan, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu. Jadi, Anda pasti salah melihat karena gelap. Patriark, kamu benar-benar memahamiku. Mendengar perkataan Song Wei, Lian An tidak bisa menahan senyum. Meskipun dia mengira penduduk desa Feng An tidak akan berani melakukan apapun padanya, kata-kata Song Wei jelas membuatnya merasa lebih baik. Lagi pula, dia pun tak mau dicap sebagai orang yang menghina wanita. Ayah, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri, kata Song Lian buru-buru. Iya, aku juga melihatnya dengan mataku sendiri, kata Song Gao. Tanpa diduga, wajah Song Wei menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, Siapa Tuan? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Anda pasti berkolusi untuk membunuh Tuan. Selain kalian berdua, siapa lagi yang menuduh Pak? Berdiri dan terima hukumannya. Mendengar ini, tidak ada orang lain yang berani berdiri. Kalau begitu, kalian berdua. Song Wei mengangguk lalu berkata dengan dingin, berlutut dan terima hukumannya. Song Gao dan Song Lian hanya bisa berlutut dengan patuh. Song Yi, jalankan hukumannya. Lagu Wei berkata dengan dingin. Iya, seseorang di belakangnya segera merespon dan berjalan keluar dengan cambuk berukuran tiga inci di tangannya. Kemudian, dia mengangkat cambuk di tangannya dan memukulkannya ke tubuh Song Lian dan Song Gao. Hukuman di desa Fengan tentu saja adalah cambuk. Setiap orang harus dicambuk sepuluh kali. Itu bukanlah rasa sakit yang menyenangkan. Lagipula, mereka tidak memiliki suan ki dan tidak bisa meminum pil penambah ki sambil dicambuk. Mereka hanya bisa menanggungnya dengan tubuh mereka sendiri. Setelah Song Yi mencambuk mereka sepuluh kali, Song Lian dan Song Gao hampir pingsan. Melihat dua orang yang ditampar, Lian An tentu saja sangat senang. Tanpa diduga, dia malah berkata, Kepala keluarga, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Lagu Wei bertanya. Sederhana sekali, aku hanya ingin melamarmu bahwa aku ingin menikah dengan Kyuyun. Aku harap kamu bisa menyetujuinya, kata Lian An bangga. Karena Song Gao dan Song Lian dicambuk di depan umum, dia merasa Song Wei pasti tidak akan menolaknya. Tentu saja, dia mengungkitnya kali ini untuk mempermalukan Song Lian dan yang lainnya. Sungguh tidak tahu malu. Melihat bahwa Lian An benar-benar mengungkitnya di depan umum, orang-orang di sekitarnya tentu saja mengutup dalam hati mereka. Namun, Song Kyuyun adalah putri Song Wei dan pengambil keputusannya juga Song Wei. Mereka hanya bisa melihat Song Wei dan melihat apa yang akan dia katakan. 1345 Dengan ilmu dan kemurahan hati Pak, sungguh beruntung putri saya bisa menikah dengan Anda. Oleh karena itu, aku setuju, kata Song Wei sambil tersenyum. Ayah, Song Kyuyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika ayahnya menyetujuinya dengan begitu mudah. Adapun Song Lian dan yang lainnya, mereka tercengang. Mereka tidak menyangka Song Wei akan menyetujuinya dengan mudah. Itu bagus. Hahaha, Lian An tertawa bangga ketika Song Wei menyetujuinya. Namun, kita harus memilih hari yang baik untuk menikah, kata Song Wei. Tentu saja, Song Wei benar, jadi Lian An tidak terlalu peduli. Dia menganggup dan setuju. Baiklah, pernikahan antara Kyuyun dan Tuan Lian An sudah diatur. Karena tidak ada hal lain, semua orang boleh pergi, kata Song Wei. Setelah mendengar kata-kata Song Wei, semua orang hanya bisa pergi tanpa daya. Lian An tidak segera pergi. Dia berjalan ke sisi Lin Long dan berkata dengan dingin, Lin Long, kemarilah. Maaf, aku tidak akan pergi bersamamu, kata Lin Long langsung. Karena dia sudah berselisih dengan Lian An, bagaimana dia masih bisa pergi bersamanya. Setelah mengatakan itu, Lin Long pergi bersama Song Lian. Sejak kamu meminum racunku, aku tidak takut kamu tidak akan datang mencariku. Saat itu, jika aku tidak mengulitimu hidup-hidup, nama keluarga ku bukan Lian. Lian An mengeram dalam hatinya. Setelah kembali, Song Lian dan Song Gao yang enggan berdiskusi satu sama lain dan segera pergi mencari Song Wei. Begitu dia melihat Song Wei, Song Lian berkata, Ayah, Lian An merencanakan sesuatu yang buruk. Kyu Yun tidak boleh menikah dengannya. Kepala keluarga, Lian An memang ingin mempermalukan Kyu Yun, kata Song Gao. Mendengar perkataan keduanya, Song Wei menghela nafas dan berkata, Bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Lalu kenapa ayah melakukan itu? Ayah, Song Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Song Wei tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia berkata, Saya khawatir Anda tidak tahu bahwa sesuatu terjadi pada keluarga Li di desa Feng Yun. Apa yang terjadi dengan keluarga Li? Bahkan jika sesuatu terjadi pada keluarga Li, itu tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Song Gao dan Song Lian bingung. Putra kedua dari keluarga Li yang diusir dari keluarga, Li Heng, telah kembali. Dia membawa beberapa orang bersamanya, dan salah satu dari mereka adalah seorang alkemis yang kuat. Bersama orang-orang ini, dia mengusir ayahnya dan duduk di posisi kepala keluarga Li, kata Song Wei. Tidak mungkin, Li Heng menjadi kepala keluarga Li. Kenapa kita tidak tahu? Mendengar ini, Song Gao dan Song Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu terjadi dalam dua hari terakhir. Saya baru mendengarnya kemarin, jadi bagaimana Anda tahu? Kata lagu Wei. Li Heng tidak memiliki hubungan yang baik dengan desa Feng An kita. Begitu dia dipromosikan, dia pasti akan membuat masalah bagi kita. Song Gao segera berkata, Dan justru karena inilah aku tidak berselisih dengan Lian An. Jika aku berselisih dengannya, kita tidak akan memiliki alkemis kita lagi. Lalu bagaimana kita akan bertarung melawan Li Heng? Kata lagu Wei. Mendengar hal tersebut, Song Lian dan Song Gao terdiam. Mereka harus bergantung pada Lian An. Jika mereka berselisih dengan Lian An pada saat kritis ini, desa Feng An akan mendapat masalah. Karena itu, Song Wei lebih memilih menyetujui pernikahan Kiyu Yun dengan Lian An daripada berselisih dengannya. Lian, pergi dan bicaralah dengan Kiyu Yun. Aku khawatir dia akan mengambil tindakan terlalu keras. Aku tahu dia suka menghabiskan waktu bersama Lin Long akhir-akhir ini, kata Song Wei. Ayah, jangan khawatir. Aku akan pergi dan berbicara dengan Kiyu Yun nanti, kata Song Lian. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya lagi, Ayah, apakah ayah sudah memutuskan tanggal pernikahan Kiyu Yun dengan Lian An? Belum. Aku akan memilih tanggal yang bagus. Menurutku itu akan terjadi dalam 10 hari, kata Song Wei. Mengetahui bahwa tidak ada jalan untuk kembali, Song Gao dan Song Lian tidak berkata apa-apa lagi dan pergi. Setelah itu, Song Lian pergi mencari Song Kiyu Yun. Saat dia melihat Song Lian, Song Kiyu Yun, yang air matanya belum kering, berkata, Saudaraku, bantu aku memberitahu ayah bahwa aku tidak ingin menikah dengan Tuan Lian An. Melihat Song Kiyu Yun seperti ini, Song Lian hanya bisa menghela nafas. Kiyu Yun, ayah juga tidak ingin kamu menikah dengan Lian An. Lalu kenapa ayah melakukan ini? Song Kiyu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Song Lian segera memberitahu Song Kiyu Yun tentang apa yang terjadi di desa Feng Yun. Setelah memahami apa yang terjadi, Song Kiyu Yun langsung terdiam. Kiyu Yun, ayah memintaku untuk berbicara denganmu, kata Song Lian. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Song Kiyu Yun sudah mengangguk dengan berat. Saudaraku, pergilah dan beritahu ayah untuk tidak khawatir. Aku, Kiyu Yun, tidak akan menangis atau mengamuk. Aku akan melayani Tuan Lian An dengan baik di masa depan. Adikku sayang, Song Lian hanya bisa menghela nafas. Setelah meninggalkan Song Kiyu Yun, Song Lian pergi mencari Lin Long dan menjelaskan situasinya sekali lagi. Begitu, Lin Long mengangguk setelah mendengar kata-kata Song Lian. Sebelumnya, dia merasa tindakan Song Wei sedikit aneh. Sekarang, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas sekali bahwa Song Wei memilih untuk mengorbankan dirinya dalam menghadapi gambaran besarnya. Aku tidak bisa membiarkan Lian An berhasil. Aku harus memikirkan cara untuk menghentikan hal ini terjadi, pikir Lin Long. Sebagai mantan Kaisar Wu, dia tentu saja tidak akan membiarkan Song Kiyu Yun jatuh ke sarang serigala. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia jelas tidak bisa melakukannya, jadi dia harus memikirkan cara. Desa Feng An takut tidak ada alkemis yang bisa menandingi Desa Feng Yun. Oleh karena itu, jika dia memiliki kemampuan untuk menyempurnakan pil penguat ki, Desa Feng An tidak perlu bergantung pada Lian An lagi. Lin Long berpikir. Namun, dia tidak tahu metode untuk menyempurnakan pil penguat ki. Dia ingin menyelinap ke rumah batu Lian An untuk melihat apakah ada buku tentang menyempurnakan pil penguat ki. Lin Long kemudian memikirkan hal ini. Dia memutuskan untuk melakukannya. Setelah memutuskan untuk melakukannya, dia mengamati Lian An di dekatnya. Setelah Lian An meninggalkan rumah batunya, Lin Long segera menyelinap masuk. Lin Long bisa melakukan ini karena kehendak ilahi miliknya jelas lebih kuat daripada kehendak orang kebanyakan. Namun, yang membuatnya tertekan adalah setelah menggeledah rumah, dia tidak menemukan buku apapun tentang menyempurnakan pil penguat ki. Jelas sekali, buku-buku seperti itu dibawa oleh Lian An dan tidak bisa diletakkan di dalam rumah. Faktanya, Lin Long juga bisa meninggalkan tempat ini dan pergi ke kota Sing Wu terdekat untuk belajar. Menurut Song Lian dan lainnya, ada Akademi Alkimia dan Seni Beladiri khusus di kota Sing Wu. Dengan kehendak ilahi, dia seharusnya bisa direkrut sebagai murid. Jika dia meluangkan waktu, dia seharusnya bisa mempelajari sesuatu. Namun, jika dia bola balik, Song Kyuyun pasti sudah menikah dengan Lian An saat dia kembali. Oleh karena itu, jalur ini saat ini tidak memungkinkan. Kalau begitu, sebaiknya aku menyergap Lian An saja, pikir Lin Long. Namun, dia tidak yakin bisa mengalahkan Lian An. Jika dia tidak bisa membunuh Lian An, dialah yang tidak beruntung. Saat dia ragu-ragu, empat hari berlalu tanpa disadari. Siang hari di hari keempat, Lian An tiba-tiba datang mencarinya. Di desa Fengan ini, betapapun arogannya Lian An, dia tidak akan berani melakukan apapun padanya di depan semua orang. Oleh karena itu, Lin Long tidak khawatir. Dia memandang Lian An dan tersenyum tipis. Tuan, ada apa? Lin Long, kenapa kamu masih hidup dan bersemangat setelah 10 hari? Lian An mengerutkan kening. Mungkin karena racunmu tidak efektif. Lin Long tertawa. Dia tentu saja tidak akan memberitahunya bahwa dia sudah membuat penawarnya. Bagaimana mungkin racunku tidak efektif? Apakah kamu punya penawarnya? Lian An menatap Lin Long. Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau. Lin Long merentangkan tangannya. Kamu beruntung. Namun, jika kamu masih di desa Fengan, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku. Setelah menatap Lin Long beberapa kali, Lian An pergi setelah mengatakan ini. Pada pagi hari kelima, Song Lian tiba-tiba datang mencarinya. Kakak Lian, ada apa? Lin Long bertanya ketika dia melihat ekspresi Song Lian sedikit aneh. Ayah mengatur agar kamu pergi berburu, tetapi dia tidak mengatur agar kamu pergi bersama kami. Sebaliknya, dia mengatur agar kamu pergi bersama Song Yue dan yang lainnya. Song Yue mungkin disuap oleh Lian An, jadi kamu harus melakukannya hati-hati. Kata Song Lian. Sebelum Lin Long dapat mengatakan apapun, Song Lian buru-buru menjelaskan, Aku meminta ayah untuk mengatur agar kamu pergi bersama kami, tetapi ayah berkata bahwa Lian An memerintahkanmu untuk pergi bersama Song Yue dan yang lainnya. Dia tidak bisa menolak permintaan seperti itu. Mendengar perkataan Song Lian, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Kakak Lian, Jangan khawatir. Aku akan berhati-hati. Aku yakin Song Yue dan yang lainnya tidak akan berani melakukan apapun padaku di depan semua orang. Kalau begitu berhati-hatilah. Saatnya berkumpul. Kamu bisa pergi jika sudah waktunya. Aku pergi dulu. Setelah mengatakan ini, Song Lian segera pergi. Melihat sosok Song Lian yang pergi, Lin Long hanya bisa mengerutkan kening. Dia tahu bahwa setelah Lian An mengetahui bahwa pil serangan jantung 10 hari tidak berguna, dia langsung memilih metode ini. Bisa dikatakan jika dia pergi berburu bersama Song Yue dan yang lainnya, dia pasti akan diganggu oleh Song Yue dan yang lainnya. Song Yue dan yang lainnya bahkan mungkin mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Jika kekuatan Lin Long hanya setingkat dengan Song Lian dan yang lainnya, dia pasti akan takut. Sekarang setelah dia meminum pil peningkatan energi, kekuatannya dapat sepenuhnya mencapai ranah prajurit kelas 2, jadi mengapa dia harus takut? Karena kamu ingin berurusan denganku, maka aku akan mengalahkanmu dalam permainanmu sendiri. Lin Long mencibir di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan rumahnya dan pergi ke lapangan pencaksilat. Di bidang seni bela diri, dia melihat Song Yue dan yang lainnya. Song Yue adalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia tampak serius, tetapi ketika dia melihat ke arah Lin Long, matanya jelas dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Long, kamu akhirnya sampai di sini. Cepat masuk, kita akan berangkat. Lagu Yue berkata dengan dingin. Lin Long segera berdiri di dalam kelompok. Tidak banyak orang di grup ini, hanya 15 orang. Menurut apa yang dikatakan Song Lian, seharusnya ada empat orang yang pasti akan mendengarkan Song Yue. Setelah dia berdiri di tempatnya, Song Yue membagikan pil peningkatan energi. Tiga orang membagikan empat pil peningkat energi, sedangkan sebelas orang lainnya membagikan tiga pil peningkat energi. Kalau soal Lin Long, dia sebenarnya hanya menerima satu. Kakak Song Yue, kenapa aku hanya punya satu? Lin Long pura-pura berdebat. Kamu baru saja tiba, jadi kamu tidak terlalu kuat. Saat kita pergi berburu nanti, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menjaga keselamatanmu sendiri. Bagaimana kamu bisa membantu semua orang? Jadi, itu sudah cukup baik untuk memberimu satu, kata Song Yue dingin. Lin Long secara alami berpura-pura tidak berani berdebat lagi, tapi dia mencibir dalam hatinya. Kamu akan tahu bahwa kamu salah nanti. Baiklah, ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Song Yue memimpin empat belas orang itu ke belakang gunung. 1346. Tentu saja, tidak ada binatang buas di belakang gunung. Oleh karena itu, setelah melintasi bagian belakang gunung, mereka terus bergerak maju. Setelah melintasi gunung lain, mereka bertemu dengan tiga landak. Bahkan jika lima belas dari mereka tidak menggunakan pil kekuatan energi, tidak akan menjadi masalah untuk menangani ketiga landak ini. Namun, Song Yue jelas ingin mengambil kesempatan untuk mempersulit Lin Long. Oleh karena itu, dia langsung berkata kepada Lin Long, Lin Long, naiklah dan tangani ketiga landak ini. Itu tidak bagus, Lin Long mau tak mau berkata. Tentu saja kamu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih. Apakah kamu akan bertindak hanya ketika ada bahaya? Apalagi banyak dari kita yang menonton dari samping. Apa yang Anda takutkan? Kata Song Yue dengan ekspresi dingin. Oke, Lin Long mengangguk. Setelah meminum pil kekuatan energi, dia segera mengacungkan pedang panjang di tangannya dan bergegas ke depan. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Meski begitu, tidak sulit menghadapi ketiga landak yang tidak mengonsumsi batu energi ini. Setelah beberapa saat, dia langsung membunuh ketiga landak tersebut. Melihat adegan ini, Song Yue hanya sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apapun. Lin Long dapat melihat bahwa pihak lain hanya mencari kesempatan ini untuk mengonsumsi pil kekuatan energinya dan juga untuk melihat seberapa kuat dia. Setelah membunuh ketiga landak ini, mereka memotong daging babi dan kulit babi dan memasukkannya ke dalam batu luar angkasa. Baru pada saat itulah kelompok itu terus bergerak maju. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan sekelompok serigala liar. Kali ini, Song Yue masih membiarkan Lin Long bergegas ke depan. Bergegas ke depan, seseorang pasti harus mengonsumsi pil kekuatan energi. Jika tidak, dia akan terluka oleh serigala lapar ini. Lin Long tidak mengatakan apa-apa dan bergegas ke depan sesuai dengan instruksi Song Yue. Bagaimanapun, dia telah menghemat banyak pil kekuatan energi, jadi dia tidak takut dengan konsumsi tersebut. Song Yue tidak tahu bahwa Lin Long mempunyai pil kekuatan energi. Dia mengira Lin Long tidak memiliki banyak pil kekuatan energi. Ini juga salah satu alasan mengapa dia selalu membiarkan Lin Long menyerang lebih dulu. Selain Lin Long, ada tiga orang lainnya yang telah mengonsumsi pil kekuatan energi. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, serigala liar ini semuanya terbunuh. Setelah membunuh serigala liar ini, mereka secara alami memotong kulit dan dagingnya dan memasukkannya ke dalam batu luar angkasa. Setelah bertemu dengan serigala liar tersebut, mereka terus bergerak maju. Yang mengejutkan mereka adalah kali ini, setelah berjalan lama, mereka tidak bertemu satupun binatang buas. Kak Yue, kita sudah keterlaluan. Haruskah kita berhenti? Seseorang bertanya. Mereka telah melakukan perjalanan jauh, dan semakin jauh mereka pergi, akan semakin berbahaya. Tentu saja, ada orang yang khawatir. Misi kita belum selesai. Ayo maju terus dan bunuh beberapa binatang buas lagi, kata Song Yue sambil mengerutkan kening. Sekelompok orang terus berjalan maju. Setelah beberapa saat, mereka bertemu dengan beberapa macan tutul. Entah kenapa, macan tutul itu justru berbalik dan lari setelah melihatnya. Saudara Lin baru saja mengonsumsi terlalu banyak pil kekuatan. Kali ini, kalian harus mengejar ketinggalan. Song Yue segera berkata kepada beberapa orang di sampingnya. Iya, beberapa dari mereka segera menjawab dan mengejar macan tutul yang melarikan diri. Ada total sembilan orang yang mengejarnya. Selain Lin Long, hanya ada lima orang di sampingnya. Ketika orang-orang mengejarnya, ekspresi Song Yue segera menjadi agak menyeramkan. Dia menatap Lin Long dan dengan tegas berkata, Lin Long, kenapa kamu tidak berlutut? Bagaimana mungkin Lin Long tidak mengetahui apa yang sedang terjadi? Jelas sekali, empat orang lainnya adalah anak buah lianan, sama seperti Song Yue. Song Yue mengambil kesempatan ini untuk memanggil sembilan orang lainnya pergi, dan kemudian langsung berbalik melawan Lin Long. Kesembilan orang itu hanya mengira Song Yue benar-benar bersimpati dengan Lin Long. Mereka tidak menyangka bahwa dia sedang mencari kesempatan untuk berurusan dengan Lin Long. Song Yue, apa maksudmu dengan ini? Melihat niat pihak lain, Lin Long tidak akan memberinya wajah apapun. Tidak banyak, aku hanya ingin memberitahumu bahwa menyinggung Tuan Lian An sama dengan menyinggung kita. Lagu Yue berkata dengan dingin. Oh, aku ingin tahu apa yang ingin kamu lakukan. Lin Long berkata perlahan. Apa yang ingin kita lakukan? Tentu saja, kami akan membiarkan Anda menderita dan kemudian mengantar Anda ke Pak. Kenapa? Kenapa kamu tidak berlutut? Kata lagu Yue. Kakak Yue, izinkan aku memberi pelajaran pada bocah ini. Seseorang di samping Song Yue berkata. Oke, lagu Yue mengangguk. Orang itu segera menelan obat penyembuh. Sebelum mereka datang, Lian An secara alami telah memberitahu mereka tentang kekuatan Lin Long. Mereka berpikir bahwa Lin Long akan mudah untuk dihadapi, tetapi siapa yang tahu bahwa Lin Long tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya di depan Lian An. Setelah menelan obat penyembuh, orang itu segera menstimulasi energi di tubuhnya dan meninju ke arah Lin Long. Orang ini hanya mendekati puncak ahli bela diri peringkat 1. Bagaimana dia bisa menjadi lawanku? Lin Long bisa melihat kekuatan lawannya dengan sekali pandang. Dengan pemikiran ini di dalam hatinya, dia segera mengirimkan pukulan. Saat energinya mengenai, hanya suara retakan yang terdengar. Lengan orang itu langsung hancur oleh pukulan Lin Long. Bagaimana ini mungkin? Melihat adegan ini, Song Yue dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi heran. Mereka sebelumnya mengira orang ini dapat dengan mudah menekan Lin Long. Siapa sangka dia akan dikalahkan oleh Lin Long dengan satu pukulan? Mungkinkah kekuatanmu telah mencapai puncak ahli bela diri peringkat 1? Song Yue tidak bisa menahan tangisnya. Karena jika bukan itu masalahnya, bagaimana dia bisa mengalahkan orang itu dengan satu pukulan? Salah satu orang di samping Song Yue mau tidak mau berkata, Saudara Yue, kenapa kita tidak menyerang bersama? Anak ini agak aneh. Bagaimana mungkin dia tidak merasa aneh bagi Lin Long untuk memiliki kekuatan seperti itu setelah datang ke dunia mereka dalam waktu sesingkat itu? Oke, kita berempat menyerang bersama. Ekspresi Song Yue jelek Tak hanya memutuskan untuk menyerang bersama, mereka bahkan langsung mengeluarkan senjatanya. Beberapa dari mereka memegang pedang, sementara yang lain memegang pedang. Pedang dan pedang di tangan mereka hanyalah pedang dan pedang biasa, bukan pedang rahasia atau pedang rahasia. Di dunia ini, pedang rahasia dan pedang rahasia juga ada. Hanya saja senjata rahasia itu terlalu jauh dari mereka, jadi mereka tidak memilikinya. Saat mereka mengeluarkan pedang dan pedang, mereka juga menelan pil energi di mulut mereka. Kemudian, mereka melambaikan senjata di tangan mereka dan menyerang Lin Long. Adapun Lin Long, dia secara langsung merangsang kekuatannya sebagai ahli bela diri peringkat dua. Kemudian, dia menyerang empat orang di depannya dengan pedangnya. Bang, 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 bang. Saat pedang dan pedang bertabrakan, suara seperti itu bisa terdengar. Kemudian, Song Yue dan yang lainnya mau tidak mau segera mundur dengan mata terbuka lebar. Itu sangat sederhana. Dalam proses bentrokan tadi, senjata di tangan mereka justru dihempaskan oleh Lin Long. Apa maksudnya ini? Itu berarti kekuatan Lin Long berada di atas kekuatan mereka. Terlebih lagi, dia pasti jauh lebih kuat dari mereka. Di antara mereka, Song Yue adalah yang terkuat. Dia bisa dianggap sangat dekat dengan puncak ahli bela diri peringkat satu. Dengan kata lain, kekuatan Lin Long sudah pasti mencapai tingkat ahli bela diri peringkat dua. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menjatuhkan senjata di tangan mereka dengan mudah. Song Yue, yang berdiri diam, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Lin Long, kekuatanmu sudah mencapai level ahli bela diri peringkat dua. Adapun yang lainnya, mereka menatap Lin Long dengan cermat. Itu benar, kekuatanku sudah mencapai level ahli bela diri peringkat dua. Lin Long telah memutuskan untuk tidak membiarkan orang-orang ini pergi, jadi dia tentu saja tidak takut untuk mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Song Yue dan yang lainnya awalnya berpikir bahwa ada kemungkinan besar bahwa Lin Long telah mencapai level ahli bela diri peringkat dua. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Lin Long, mereka tentu saja semakin mempercayainya. Song Yue mau tidak mau bertanya, kamu baru berada di desa Feng An kami selama beberapa hari, bagaimana mungkin kamu bisa mencapai level ahli bela diri peringkat dua dalam waktu sesingkat itu? Mungkinkah kamu berbohong, bahwa kamu bukan dari dunia lain, tapi dari tempat lain? Bahwa kamu sengaja menyembunyikan kekuatanmu untuk memecah desa Feng An kami dan menyebabkan perselisihan internal di desa kami? Tanda tanya petik dua, salah satu penduduk desa bahkan mengatakan hal ini. Mendengar kata-kata pihak lain, Lin Long tidak bisa menahan tawa, Saudara Yue, apa yang harus kita lakukan? Saat ini, seseorang di sebelah kanan Song Yue bertanya dengan suara rendah. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kabur dan suruh Tuhan untuk menangani Lin Long. Lagu Yue segera berkata. Setelah dia selesai berbicara, dia segera berbalik dan lari. Ketika yang lain melihat situasi ini, mereka secara alami berbalik dan melarikan diri bersama Song Yue. Apakah menurutmu melarikan diri semudah itu? Kata Lin Long. Saat dia berbicara, dia sudah berlari dan mengejar kelima orang itu. Karena kekuatannya telah mencapai tingkat ahli bela diri peringkat dua, tidak masalah sama sekali untuk mengejar orang-orang ini. Hanya dalam waktu singkat, mereka berlima ditangkap olehnya. Apa yang kamu inginkan? Mereka semua bertanya ketika mereka melihat Lin Long telah menangkap mereka. Jangan khawatir, aku tidak berencana membunuhmu untuk saat ini, kata Lin Long. Mendengar kata-kata Lin Long, kelima orang itu menghela nafas lega. Kalau begitu, apakah kamu akan membiarkan kami pergi? Salah satu dari mereka mau tidak mau bertanya. Tentu saja, tidak mudah melepaskanmu, jawab Lin Long. Dia berencana membiarkan orang-orang ini mengungkap Lian An. Setelah mengaktifkan energi dari pil kekuatan, dia menemukan bahwa dia masih dapat menggunakan beberapa batasan dari sebelumnya, jadi dia tidak khawatir bahwa dia tidak dapat membuat orang-orang ini mengatakan kebenaran. Namun, saat desa Feng An masih sangat membutuhkan Lian An, jelas tidak ada cara untuk mengungkapnya. Oleh karena itu, Lin Long berencana mengurung mereka untuk jangka waktu tertentu, dan jika waktunya tepat, dia akan membiarkan mereka bersaksi. Lalu apa yang kamu inginkan? Beberapa orang mau tidak mau bertanya lagi. Mereka khawatir Lin Long akan menggunakan semacam penyiksaan terhadap mereka. Lin Long mengabaikan mereka dan bertanya, manfaat apa yang diberikan Lian An hingga membuatmu begitu mendengarkannya. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Lagu Yue berkata dengan dingin. Apakah begitu? Lin Long tersenyum aneh, lalu mengambil pedang di tangannya dan berjalan menuju salah satu dari mereka. Ketika dia sampai di depan orang itu, dia langsung menebaskan pedangnya ke arah orang itu. Orang itu mengira Lin Long akan membunuhnya, dan dia sangat ketakutan hingga dia langsung jatuh ke tanah. Pada akhirnya, itu adalah alarm palsu, karena pedang Lin Long hanya meninggalkan luka kecil di tangannya. Setelah mengatur nafas, orang itu buru-buru berkata, biar ku beritahu, akan ku beritahu. Oke silahkan. Lin Long menyingkirkan pedang panjangnya dan berkata perlahan, tentu saja, jika kamu tidak memberitahuku, aku mungkin tidak akan memiliki mata saat mengayunkan pedangku lagi. Saudara Lin, saya, saya berjanji untuk mengatakan yang sebenarnya, orang itu buru-buru menjamin. Saat ini, Song Yue berhenti berbicara. Itu karena bahkan dia terkejut sampai gemetar pada saat itu. 1347 Saat itu, Pak berkata selama saya mendengarkan perintahnya, dia akan memberi saya satu pil kekuatan lagi setiap hari. Karena itulah saya memilih untuk mendengarkan perintah Pak. Anda juga tahu betapa pentingnya pil kekuatan bagi kami. Pria itu lalu berkata, Oh, Lin Long menganggup dan berkata, apakah dia memberimu racun lain? Racun? Tidak. Pria itu segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan kalian? Lin Long memandang yang lain. Melihat seseorang mengatakan yang sebenarnya, yang lain tidak menyembunyikannya lagi. Mereka semua mengatakan bahwa mereka memilih untuk mendengarkan lian-an karena pil energi. Namun jumlahnya berbeda. Yang lain hanya mendapat satu hari, dan hanya Song Yue yang mendapat dua. Ini tidak mengejutkan Lin Long, karena kekuatan dan kekuatan Song Yue terlihat jelas. Song Yue juga mengatakan bahwa dia tidak meminum racun apapun. Lin Long tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh karena dia merasa mereka tidak berbohong. Saat itu, dia langsung menjarah barang-barang milik orang-orang tersebut. Yang paling penting adalah pil kekuatan di tubuh mereka. Yang memuaskan Lin Long, orang-orang ini sebenarnya memiliki banyak pil energi. Song Yue memiliki paling banyak, dan yang lainnya memiliki lebih dari 20. Yang lain memiliki lebih dari 10, dan yang paling sedikit memiliki 8. Lin Long memperoleh 78 pil energi sekaligus, yang merupakan keuntungan besar. Hal ini tentu saja membuat Song Yue dan yang lainnya sangat tertekan. Mereka tentu saja memohon pada Lin Long untuk meninggalkan beberapa untuk mereka, tapi Lin Long tidak mempedulikannya. Setelah mencari, Lin Long merasa ada yang tidak beres. Menurut akal sehat, sembilan orang yang mengejar mereka seharusnya sudah kembali. Mengapa tidak ada kabar tentang mereka setelah sekian lama? Mungkinkah mereka menghadapi bahaya? Lin Long mau tidak mau memikirkan hal ini. Setelah memikirkannya, dia membawa orang-orang ini ke dalam gua di sebelahnya dan mengikat mereka dengan tali. Lin Long meninggalkan gua dan berjalan ke arah sembilan orang itu pergi. Setelah berjalan beberapa saat, dia mendengar samar-samar suara langkah kaki di depannya. Terlihat jelas bahwa beberapa orang sedang mendekati mereka. Sambil berpikir, Lin Long segera bersembunyi ke samping. Meskipun Divine Telekinesis miliknya terbatas, dibandingkan dengan orang-orang di dunia ini, Divine Telekinesis Lin Long masih kuat. Karena itu, dia bisa merasakan kehadiran mereka di hadapan orang-orang di depannya. Segera, Lin Long memperhatikan selusin orang berjalan melewatinya. Selusin orang ini sangat asing. Mereka bukan orang-orang dari desa Feng'an. Apakah mereka berasal dari desa terdekat atau bahkan desa Feng'yun? Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri. Jika itu masalahnya, sembilan orang itu pasti sudah ditangkap oleh orang-orang ini. Lin Long menebak. Setelah merenung sejenak, Lin Long memutuskan untuk menyelamatkan sembilan orang itu. Dia segera menuju ke arah berlawanan dari selusin orang yang berjalan ke arahnya. Karena orang-orang ini meninggalkan jejak yang jelas ketika mereka berjalan, Lin Long segera menemukan tempat sembilan orang desa Feng'an di penjara dengan mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh orang-orang tersebut. Adapun Song Yue dan yang lainnya, Lin Long tidak khawatir mereka akan ditemukan oleh selusin orang dari sebelumnya. Ini karena ketika Lin Long menyembunyikannya di dalam gua, dia sudah membersihkan jejak di sekitarnya. Dengan pengalamannya, dia yakin selusin orang tidak akan dapat menemukan Song Yue dan yang lainnya. Karena itu, Lin Long dapat menenangkan pikirannya dan menyelamatkan sembilan orang ini. Saat ini, sembilan orang itu diikat di bawah beberapa pohon besar, dan yang menjaga mereka adalah tiga orang asing. Dengan kekuatan Lin Long saat ini, dia tentu saja tidak takut pada mereka. Terlebih lagi, dia baru saja mendapat rejeki nomplok yang besar dan memperoleh 78 pil energi. Namun, dia tidak berencana untuk menghadapi mereka secara langsung. Ini karena hal itu akan membuat penduduk desa Feng'an melihatnya. Saat ini, dia tidak ingin mereka tahu bahwa dia, Lin Long, menyelamatkan mereka, dia juga tidak ingin mereka tahu betapa kuatnya dia. Oleh karena itu, Lin Long berpura-pura membuat keributan di sampingnya. Mendengar suara itu, salah satu dari tiga orang itu mau tidak mau bertanya, Eh, kenapa ada suara di sana? Segera setelah itu, salah satu dari mereka berkata, saya akan pergi ke sana dan melihat. Setelah mengatakan itu, orang tersebut segera berjalan ke arah di mana Lin Long berada. Saat dia berjalan ke sisi Lin Long, Lin Long menggerakkan tangannya dan langsung membunuhnya dengan pedang. Ah, ketika orang itu jatuh ke tanah, dia secara alami mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Mendengar teriakan ini, dua orang lainnya buru-buru bergegas mendekat. Adapun Lin Long, dia secara alami membunuh mereka tanpa usaha apapun. Namun, Lin Long tidak membunuh mereka semua. Sebaliknya, dia membiarkan satu orang hidup. Alasan mengapa dia membiarkan satu orang hidup adalah karena dia ingin tahu dari mana orang-orang ini berasal dan apa yang ingin mereka lakukan. Kali ini, Lin Long secara langsung membatasi orang ini. Begitu pembatasan dicabut, orang tersebut langsung menjadi patuh. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dan apa yang ingin kamu lakukan? Lin Long bertanya langsung. Kami masyarakat desa Feng Yun. Kami datang ke sini untuk mencari tahu sekitar desa Fengan. Jika beruntung, alangkah baiknya jika kami bisa membunuh beberapa warga desa Fengan, kata orang tersebut. Oh, jadi ada orang yang kuat di timu? Lin Long bertanya. Karena jika tidak demikian, orang-orang ini tidak akan berani mendekati mereka untuk mencari masalah. Ada prajurit level dua tahap awal di antara kita, kata orang itu segera. Tidak heran, Lin Long mau tidak mau mengangguk, lalu bertanya, apakah dia dari desa Feng Yunmu? Sebelumnya, dia mendengar bahwa kepala desa Feng Yun, Li Heng, telah membawa kembali beberapa orang. Tentu saja, dia menanyakan pertanyaan ini untuk mengetahui apakah prajurit tingkat dua tahap awal ini adalah salah satu dari orang-orang yang dibawa kembali oleh Li Heng. Dia bukan dari desa Feng Yun kami. Dia adalah orang bernama Guo Ming Wang yang dibawa kembali oleh kepala desa Feng Yun. Sebenarnya kali ini sepenuhnya karena Putra Li Heng ingin melihat kekuatan seorang prajurit tingkat dua, jadi dia meminta Guo Ming Wang untuk membawanya keluar, kata orang itu. Putra Li Heng, apakah dia pemuda yang terlihat berusia 15 atau 16 tahun? Lin Long segera bertanya. Baru saja, di antara selusin orang, dia melihat seorang pemuda yang tampak berusia 15 atau 16 tahun. Iya, dia dipanggil Li Seng. Meski masih muda, namun kekuatannya tidak lemah. Kekuatannya sudah mendekati puncak prajurit level satu. Tidak hanya itu, menurut alkemis yang dibawa kembali Li Heng, Li Seng memiliki bakat di bidang alkimia, dan diharapkan menjadi seorang alkemis, kata orang itu lagi. Karena dia takut dengan batasan yang diberikan Lin Long padanya, dia bahkan memberitahu Lin Long semua yang tidak ditanyakan Lin Long. Mendengar ini, mata Lin Long langsung berbinar. Dia tidak peduli dengan bakat Li Seng dalam seni bela diri. Yang dia pedulikan adalah Li Seng memiliki bakat untuk menjadi seorang alkemis. Lalu, apakah dia sudah mulai belajar alkimia dari alkemis itu? Lin Long bertanya dengan tergesa-gesa. Alkemis itu sudah menerimanya sebagai murid, jadi seharusnya dia mulai belajar, kata orang itu lagi dengan jujur. Jika ini benar-benar masalahnya, kemungkinan besar Li Seng memiliki pengetahuan alkimia dunia ini. Jika dia bisa mendapatkannya, maka dia mungkin bisa menyempurnakan pil energi. Lin Long tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Dengan pemikiran ini, dia langsung memutuskan untuk mencari masalah dengan selusin orang. Meskipun pihak lain adalah prajurit level dua, kehendak ilahinya kuat, sehingga dia bisa mengalahkan mereka sepenuhnya satu per satu dan kemudian menangkap Li Seng. Meskipun ini sangat berbahaya, Lin Long tentu saja tidak terlalu peduli sekarang. Kemudian, setelah menanyakan beberapa pertanyaan lagi, Lin Long membunuh orang ini dengan serangan telapak tangan. Setelah itu, Lin Long menutupi kepala dan wajahnya, lalu berjalan ke samping salah satu dari sembilan orang desa Fengan dan melepaskan ikatan tali yang diikat. Setelah ikatannya terlepas, orang itu langsung mengucapkan terima kasih, terima kasih, pahlawan. Bolehkah saya tahu siapa pahlawannya? Lin Long benar-benar mengabaikannya dan langsung berbalik untuk pergi, menyebabkan dia tertegun di tempat. Cepat lepaskan tali kita, hanya ketika seseorang di sebelahnya mengatakan ini barulah dia sadar kembali. Tak lama kemudian, sembilan orang yang ditangkap di desa Fengan mendapatkan kembali kebebasannya. Siapa orang itu? Begitu talinya dilepas, mereka semua menanyakan pertanyaan ini. Namun, siapa yang bisa menjawabnya? Jangan pedulikan siapa dia yang pertama. Untuk saat ini, mari kita kembali ke desa dulu dan memberitahu kepala suku tentang situasi di sini, kata orang yang paling berkuasa dan bergengsi di antara sembilan orang itu. Saudara Ming, haruskah kita pergi dan bertemu dengan Song Yue dan yang lainnya? Seseorang memandang orang itu dan bertanya. Tidak ada gunanya bagi kita untuk pergi dan bertemu dengan mereka. Kekuatan pihak lain jelas lebih kuat dari kita. Bahkan jika kita pergi ke sana, kita tidak dapat membantu banyak. Kita hanya bisa berdoa agar Song Yue dan yang lainnya cukup beruntung untuk melarikan diri. Titik-petik 2, Saudara Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya setuju dengan pendekatan Saudara Ming, kata banyak orang. Pada akhirnya kesembilan orang itu langsung meninggalkan tempat itu dan bergegas menuju desa Fengan. Apakah sembilan orang ini pergi atau tidak, tentu saja tidak ada hubungannya dengan Linlong. Dia hanya tidak ingin desa Fengan menderita kerugian sebesar itu, jadi dia menyelamatkan sembilan orang ini. Setelah melepaskan ikatan orang pertama, dia sudah menyelinap ke arah selusin orang dari desa Fengyun. Segera, dia sampai di dekat orang-orang itu. Dia menemukan lebih dari selusin orang terus-menerus mencari di sekitar. Jelas sekali, mereka mencari Song Yue dan yang lainnya. Mata Linlong tertuju pada dua orang. Salah satunya adalah seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun. Pemuda ini memasang ekspresi arogan di wajahnya. Dia adalah Li Seng, yang baru saja disebutkan oleh orang itu. Orang lain berdiri di samping Li Seng. Li Seng tidak peduli dengan orang lain, tapi dia sangat sopan kepada orang ini. Jelas sekali, orang ini adalah prajurit peringkat dua, Guo Mingwang. Guo Mingwang adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun. Dia tampak seperti seorang sarjana. Orang yang tidak mengenalnya tidak akan pernah mengira bahwa dia adalah prajurit peringkat dua. Saat ini, Li Seng bingung dan berkata, kemana Song Yue dan yang lainnya pergi? Apakah mereka sudah tahu bahwa kita akan datang untuk membunuh mereka? Pada saat ini, Guo Mingwang menganggup dan berkata, seharusnya begitu. Namun, meskipun mereka melarikan diri, mereka tidak mungkin pergi jauh. Kita seharusnya dapat menemukannya jika kita mencari di dekat sini. Paman Guo benar. Li Seng menganggup dan kemudian berteriak kepada orang-orang di sebelahnya, Song Yue dan yang lainnya pasti ada di dekat sini. Semuanya, perluas area pencarian. Kami pasti akan menemukan mereka. Ya, mendengar perkataannya, orang-orang di sekitar desa Feng Yun menjawab serempak. Mendengar ini, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Ini karena akan baik baginya jika pihak lain memperluas area pencarian. Dia sepenuhnya bisa menggunakan akal dan kekuatan ilahi untuk mengalahkan pihak lain satu per satu. Segera, dia diam-diam menyentuh orang terdekatnya. 1348. Lin Long tidak langsung mendekati orang di belakangnya. Sebaliknya, dia berhenti ketika dia masih agak jauh dari orang tersebut. Alasan kenapa dia tidak langsung mendekati orang tersebut adalah karena area di sekitarnya relatif terbuka. Jika dia menyerangnya seperti ini, dia akan ketahuan oleh yang lain. Dia berhenti di balik batu dan mengeluarkan suara yang tidak terlalu keras atau terlalu lembut. Karena dia tidak menemukan sesuatu yang salah, pihak lain secara alami tidak akan mengeluarkan suara untuk memberi isyarat kepada yang lain untuk datang. Sebaliknya, dia berjalan menuju lokasi Lin Long. Ketika pihak lain mendekat, Lin Long yang siap menyerang langsung mengayunkan pedangnya. Pada saat ini, dia secara alami mengonsumsi pil peningkatan energi, sehingga pihak lain tidak dapat bereaksi terhadap kecepatan pedangnya. Dengan suara, embusan, lembut, Lin Long langsung membunuh orang tersebut tanpa memberi tahu yang lain. Hanya tersisa 15 orang. Lin Long berpikir dalam hati. Saat dia mengamati tadi, dia sudah melihat ada total 16 orang di sisi lain. Sekarang dia telah membunuh satu, tentu saja hanya tersisa 15. Setelah membunuh orang ini, Lin Long segera berpindah ke orang lain. Kemudian, dia mengulangi trik yang sama dan membunuh 10 orang di sisi lain secara berturut-turut. Saat ini, Li Seng dan Guo Ming Wang akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Semuanya, cepat kembali, Guo Ming Wang, yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, buru-buru berteriak. Begitu suaranya turun, empat orang lainnya buru-buru mendekati mereka. Saat ini, salah satu orang kebetulan melewati Lin Long. Tentu saja, Lin Long secara alami menyerang orang ini dengan pedangnya. Orang ini bereaksi, tapi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lin Long? Jadi, setelah dua gerakan, Lin Long langsung menjatuhkannya ke tanah. Dengan cara ini, hanya tersisa lima orang di sisi lain. Begitu Lin Long menampakkan dirinya, Guo Ming Wang berteriak dengan marah. Siapa ini? Dengan teriakan marah, dia langsung bergegas menuju Lin Long. Lin Long berbalik dan berlari. Tentu saja, dia tidak takut pada Guo Ming Wang, tetapi karena pihak lain memiliki lebih banyak orang. Jika itu satu lawan satu, Lin Long yakin dia bisa menghabisi pihak lain dalam waktu tertentu. Lagipula, pihak lain hanya memiliki kekuatan prajurit kelas dua tahap awal, sama seperti dia. Karena dia memiliki teknik tubuh, dia secara alami lebih unggul. Namun, sekarang pihak lain memiliki lebih banyak orang, tentu saja lebih baik melarikan diri. Guo Ming Wang tidak melihat kekuatan Lin Long dan hanya berpikir bahwa Lin Long takut padanya, jadi dia mengejar Lin Long dengan sekuat tenaga. Li Seng dan yang lainnya terkejut, tapi mereka segera mengikuti di belakang Guo Ming Wang. Namun, karena mereka lemah, Lin Long dan Guo Ming Wang dengan cepat menjauh dari mereka. Awalnya, Guo Ming Wang bisa mengikuti Lin Long dari dekat. Namun, dia segera menyadari bahwa jarak antara dia dan Lin Long semakin pendek. Situasi ini tentu saja membuatnya sangat terkejut. Namun ia merasa kekuatan dan daya tahannya lebih besar dari lawannya, sehingga ia tidak berhenti dan terus mengejar. Namun, saat dia mengejarnya, dia menyadari bahwa dia sebenarnya telah kehilangannya. Namun, dia tidak berpikir bahwa ini adalah rencana Lin Long untuk memancingnya pergi. Lagi pula, bagaimana mungkin Lin Long berbalik dan membunuh orang-orang di belakangnya ketika dia mengejar mereka dengan begitu ganas. Namun ia segera menyadari bahwa dirinya salah, karena tiba-tiba terdengar teriakan dari belakangnya. Berengsek, mengutuk, dia dengan cepat berbalik. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan orang-orang di belakangnya. Yang membuatnya lega adalah orang yang terbunuh bukanlah Li Seng. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Patriark Li Hang ketika dia kembali. Setelah melihat Li Seng dan yang lainnya, Li Hang melihat sekeliling dan bertanya dengan cemas, di mana dia? Setelah dia membunuh Li Hang, dia lari. Kami tidak tahu kemana dia pergi, salah satu dari ketiganya berkata dengan suara gemetar. Jelas sekali, kejadian kematian Li Hang telah meninggalkan rasa takut yang masih melekat di hatinya. Guo Ming Wang dapat dengan jelas melihat bahwa bukan hanya dia, tetapi Li Seng dan orang lain juga terlihat gugup. Apakah kalian melihat kekuatan orang itu? Guo Ming Wang bertanya dengan cemberut. Meskipun kecepatan pihak lain tampaknya lebih cepat daripada kecepatannya, kecepatan tidak mewakili kekuatan tertinggi. Beberapa orang memiliki cara uniknya sendiri dalam mengedarkan energi, jadi mungkin saja orang yang lebih lemah bisa lebih cepat dari yang lain. Aku tidak tahu. Orang itu datang dan pergi seperti kilat. Sebelum kita sempat bereaksi, Li Hang sudah mati. Li Seng menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia sedikit lebih tenang. Meskipun dia merasa kekuatan pihak lain pasti lebih rendah darinya, Guo Ming Wang tetap mengatakannya pada akhirnya. Lagipula, kecepatan pihak lain jelas lebih cepat dari kecepatannya, jadi dia tidak berani gegabuh. Tapi, apakah kita kehilangan begitu banyak saudara secara cuma-cuma? Salah satu dari mereka mau tidak mau bertanya. Mungkinkah kamu berpikir kamu bisa mengalahkan orang itu? Guo Ming Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya. Orang itu segera menciutkan lehernya dan tidak berani berbicara lagi. Kemudian, mereka berempat menuju ke arah desa Feng Yun. Karena pihak lain berada dalam kegelapan, mereka tidak berani menggunakan kecepatan penuh. Sebaliknya, mereka bergerak maju selangkah demi selangkah. Tentu saja, ini karena Guo Ming Wang ingin menjaga Li Seng dan yang lainnya. Setelah berjalan-jalan untuk minum teh, mereka menyadari bahwa pihak lain sepertinya tidak mengikuti mereka, jadi mereka semua menghela nafas lega. Itu pasti seseorang dari desa Feng Yun. Saat kita kembali, aku pasti akan memberitahu ayahku dan memintanya mengirim orang untuk meruntuhkan desa Feng Yun hingga rata dengan tanah. Saat ini, Li Seng berkata dengan sengit. Apakah kalian kenal seseorang dengan kecepatan tinggi di desa Feng Yun? Guo Ming Wang bertanya. Tidak mudah menemukan seseorang dengan kecepatan tinggi. Hanya mereka yang memiliki tingkat bakat tertentu yang memiliki metode sirkulasi ki unik seperti ini. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Li Seng dan yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala. Guo Ming Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mungkinkah orang ini adalah prajurit kelas dua? Sepertinya hanya ada satu prajurit kelas dua di desa Feng Yun. Dia adalah alkemis mereka bernama Lian An, jawab Li Seng. Namun, meskipun Lian An memiliki kekuatan seperti ini, dia menganggap dirinya sebagai seorang alkemis. Dia tidak akan keluar untuk berburu secara pribadi. Kata orang lain. Apa kamu yakin? Guo Ming Wang bertanya. Paman Guo, memang begitu. Jika tidak ada apa-apa, Lian An pasti tidak akan keluar. Li Seng dijamin. Lalu siapa orang tadi? Guo Ming Wang kembali bingung. Paman Guo, jangan khawatir. Saat kita kembali, biarkan ayahku membawa orang untuk membunuh mereka. Kita pasti akan mencari tahu siapa pihak lainnya. Li Seng berkata dengan dingin. Setelah diancam akan dibunuh barusan, dia tentu ingin segera menyeret pihak lain keluar. Kalau begitu, ayo kembali dan membicarakannya. Kata Guo Ming Wang. Namun, Guo Ming Wang tahu bahwa Li Heng tidak akan dengan mudah menyatakan perang terhadap desa Feng An, karena perselisihan internal keluarga Li belum sepenuhnya dapat diredakan. Jika mereka menyerang, pihak lain dari keluarga Li akan mengambil kesempatan untuk menghadapi mereka, dan itu tidak akan sia-sia. Terlebih lagi, Li Heng tampaknya sangat takut pada alkemis desa Feng An. Saat Li Heng sedang berpikir, sebuah suara tiba-tiba datang dari depan. Saat Li Heng mengangkat kepalanya, sesosok tubuh telah menyerang dua orang yang berjalan di depan mereka. Guo Ming Wang melihat dengan jelas bahwa orang tersebut menyerang kedua orang itu dengan pedang. Kecepatan pedangnya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, pedang itu menebas leher kedua orang itu. Pu Pu. Di tengah suara gedebuk yang keras, keduanya terjatuh ke tanah. Orang ini pasti memiliki kekuatan prajurit kelas dua. Guo Ming Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang panjangnya dan dengan hati-hati melihat ke arah pihak lain yang tidak pergi setelah serangan pedangnya berhasil. Pada saat ini, dia secara alami menyesal meremehkan kekuatan pihak lain dan bersikap begitu ceroboh. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan kesempatan seperti itu kepada pihak lain. Adapun Li Heng, dia juga dengan cepat meraih pedangnya di tangannya. Saat ini, wajahnya sangat pucat. Secara alami, dia juga melihat bahwa kekuatan pihak lain pasti sebanding dengan Guo Ming Wang, atau bahkan lebih kuat dari Guo Ming Wang. Siapa kamu? Guo Ming Wang bertanya dengan dingin. Orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Lin Long. Sebelumnya, orang-orang ini sangat berhati-hati, dan dia tidak dapat menemukan peluang sama sekali. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika orang-orang ini lengah, dia memiliki kesempatan untuk menyerang. Siapa aku? Kamu tidak akan tahu meskipun aku memberitahumu, kata Lin Long dengan tenang sambil tersenyum. Begitukah, jika aku menjatuhkanmu, aku tidak takut kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Guo Ming Wang mencibir. Dia tidak langsung menyerang, tapi melihat ke arah Li Seng dan berkata, Li Seng, awasi dari samping. Jangan bergerak. Dia mengatakan ini secara wajar karena dia takut Li Seng akan disakiti oleh pihak lain jika dia bergabung. Oke, jawab Li Seng cepat. Setelah itu, Guo Ming Wang menyerang Lin Long dengan pedangnya. Tentu saja, Lin Long juga menebas dengan pedangnya. Bang! Energinya bertabrakan, dan keduanya langsung mundur beberapa langkah. Sepertinya mereka berimbang, tetapi ekspresi Guo Ming Wang agak jelek karena dia menemukan bahwa pihak lain jelas lebih santai daripada dia. Setelah pukulan seperti itu, purli kuenya sudah sedikit mati rasa, tetapi pihak lain tidak berada dalam situasi seperti itu sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Guo Ming Wang terkejut. Tentu saja, dia tidak mengetahui bahwa ini karena Lin Long memiliki teknik tubuh. Kekuatan mereka setara, tetapi karena Lin Long memiliki teknik tubuh, dia secara alami lebih unggul. Guo Ming Wang, yang tidak mempercayainya, lalu menebas dengan pedangnya lagi. Kali ini, setelah energinya bertabrakan, purli kuenya semakin mati rasa dan nyeri. Di sisi lain, pihak lain masih seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Meskipun dia tidak tahu alasannya, Guo Ming Wang sudah tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan pihak lain. Berlari. Setelah memastikan hal ini, pemikiran seperti itu segera muncul di benaknya. Kemudian, dia segera berlari, mengabaikan Li Seng yang ada di sampingnya. Paman Guo, melihat Guo Ming Wang benar-benar melarikan diri, Li Seng terkejut. Dalam keterkejutannya, dia juga secara naluriah berlari. Namun, sebelum dia bisa mengambil langkah, Lin Long sudah meninju pelipisnya, dan dia langsung pingsan di tanah. Lin Long tidak berhenti, malah mengejar Guo Ming Wang dengan sekuat tenaga. Saat ini, dia secara alami tidak akan membiarkan Guo Ming Wang melarikan diri. Begitu saja, kedua sosok itu, satu di depan dan satu lagi di belakang, saling berkejaran di dalam hutan lebat. 1349 Karena dia lebih cepat dari Guo Ming Wang, Lin Long butuh usaha untuk mengejarnya. Dalam situasi di mana kekuatan mereka tampaknya setara, alasan mengapa Lin Long lebih cepat adalah secara alami karena dia akrab dengan meridian dan sirkulasi energi di dalamnya. Melihat bahwa dia tidak bisa berlari lebih cepat dari Lin Long, Guo Ming Wang hanya bisa berhenti, lalu berbalik, mengambil pedang panjang di tangannya, dan menghadap Lin Long. Takut terjadi sesuatu pada Li Seng yang berada di belakangnya, Lin Long tidak berkata apa-apa dan langsung menebas dengan pedangnya. Keduanya segera mulai bertengkar lagi. Namun, karena Lin Long memiliki teknik tubuh, Guo Ming Wang bukanlah tandingan Lin Long. Setelah beberapa saat, dia langsung terjatuh ke tanah oleh pedang Lin Long. Kemudian, Lin Long membawa Guo Ming Wang kembali ke tempat mereka datang, dan segera tiba di tempat di mana Li Seng dirobohkan. Yang membuat Lin Long lega adalah Li Seng masih pingsan di tempat yang sama, dan tidak ada hal lain yang terjadi. Lin Long pertama kali menginterogasi Guo Ming Wang, dan setelah memahami beberapa hal, dia langsung membunuh Guo Ming Wang. Kemudian, dia mengambil batu spasial Guo Ming Wang dan Li Seng dan mencarinya. Tidak ada apapun yang berharga di batu spasial Guo Ming Wang kecuali pil kekuatan energi. Pil kekuatan energi juga tidak banyak, tetapi yang membuat Lin Long senang adalah ada delapan pil kekuatan energi kelas dua. Dia merasa bahwa dengan kekuatannya, akan sangat berbahaya untuk meminum pil kekuatan energi kelas dua, jadi Lin Long segera menyingkirkan pil kekuatan energi ini. Di batu spasial Li Seng, Lin Long menemukan apa yang diinginkannya, yaitu beberapa buku tentang cara menyempurnakan pil kekuatan energi. Melihat buku-buku ini, senyuman langsung muncul di wajah Lin Long. Selain buku-buku ini, tentu saja ada beberapa pil kekuatan energi kelas satu, yang disimpan Lin Long. Kemudian, di batu spasial lainnya, Lin Long juga menemukan banyak pil kekuatan energi. Selain pil kekuatan energi kelas dua, Lin Long sebenarnya memperoleh lebih dari 200 pil kekuatan energi. Dapat dikatakan bahwa dia telah memperoleh rejeki nomplok yang sangat besar. Setelah ini, Lin Long membangunkan Li Seng. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Di mana Paman Guo? Setelah bangun dan melihat Lin Long, Li Seng terkejut. Paman Guomu sudah jatuh, kata Lin Long acuh tak acuh. Meskipun Li Seng tidak mau mempercayainya, situasi di depannya memberitahunya bahwa apa yang dikatakan Lin Long adalah kebenaran. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Li Seng bertanya lagi. Tidak banyak, aku hanya ingin mengantarmu kembali ke desa Feng'an, Lin Long menambahkan. Kamu dari desa Feng'an? Kenapa aku belum pernah mendengar orang sepertimu? Li Seng mau tak mau bertanya. Lin Long tidak mau repot-repot membuang kata-kata dengannya. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang alkimia? Kenapa aku harus memberitahumu seberapa banyak yang aku ketahui tentang alkimia? Li Seng berkata dengan dingin. Apakah begitu? Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Pedang panjang di tangannya dengan cepat menusuk ke arah Li Seng. Li Seng kaget dan buru-buru mundur. Namun, pedang Lin Long sangat cepat, bagaimana dia bisa mundur tepat waktu. Namun, dia menghela nafas lega ketika pedang Lin Long hanya menyerempet kulit kepalanya dan memotong beberapa helai rambutnya. Dia tidak terluka sama sekali. Namun, pengalaman mendebarkan tersebut nyaris membuatnya takut hingga hampir mengompol. Aku akan bicara, aku akan bicara, kata Li Seng cepat. Li Seng awalnya merasa malu. Setelah ketakutan seperti ini, bagaimana dia bisa tetap tegar? Sebenarnya, saya baru belajar alkimia selama beberapa hari. Saya bahkan belum selesai membaca satupun buku itu, jadi saya belum belajar apapun, kata Li Seng. Apakah begitu? Lin Long tidak melanjutkan bertanya karena dia tahu Li Seng tidak berbohong. Karena itu masalahnya, dia tidak perlu menanyakan apapun pada Li Seng. Namun, Li Seng tentu saja tidak bisa dibunuh karena dia adalah putra dari kepala keluarga Desa Awan Berlimpah. Oleh karena itu, Lin Long merasa bahwa dia bisa menggunakannya untuk menghadapi Desa Awan Berlimpah. Selanjutnya, Lin Long langsung membawa Li Seng ke gua tempat Song Yue dan yang lainnya dipenjara. Li, Li Seng, kenapa kamu ada di sini? Song Yue dan yang lainnya tentu saja terkejut ketika mereka melihat Lin Long membawa Li Seng masuk. Mereka sudah tahu bahwa Li Heng telah merebut posisi kepala keluarga di Desa Awan Berlimpah. Oleh karena itu, mereka tentu saja terkejut ketika melihat Lin Long membawa masuk putra Li Heng. Sederhana sekali, saya sudah menangkapnya, kata Lin Long. Meskipun Lin Long tidak menjelaskan detailnya, masalah ini masih membuat Song Yue dan yang lainnya menghela nafas. Karena Li Seng adalah putra Li Heng, keamanan di sekitarnya harus dijaga ketat. Dalam keadaan seperti itu, Lin Long masih bisa menangkap pihak lain. Hanya bisa dikatakan bahwa Lin Long sangat kuat. Selanjutnya, Lin Long terus membawa mereka ke Desa Awan Berlimpah. Segera, mereka tiba di dekat Desa Awan Berlimpah. Lin Long tidak membawanya secara langsung. Sebaliknya, dia menyembunyikannya di Gua Rahasia di sampingnya. Kemudian, dia menyelinap ke Desa Awan Berlimpah. Setelah memasuki Desa Awan Berlimpah, Lin Long langsung pergi mencari Song Lian. Yang membuat Lin Long lega adalah Song Lian telah kembali dari perburuan. Melihat Lin Long, Song Lian merasa sedikit terkejut. Hei, Saudara Lin, ku dengar timmu mengalami kecelakaan saat berburu. Mereka bertemu dengan orang-orang dari Desa Awan Berlimpah dan hanya sembilan dari mereka yang berhasil melarikan diri. Ayah hendak memimpin yang lain untuk membunuh mereka. Mengapa kamu kembali? Saudara Lian, seperti ini, Lin Long segera menceritakan apa yang terjadi. Dia juga memberitahunya bahwa Li Seng telah ditangkap. Tentu saja, dia tidak mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah mencapai puncak artis bela diri tingkat satu. Kemudian, dia melakukan tipu daya dan pada akhirnya memperoleh kemenangan. Saudara Lin, apakah kamu sudah mencapai puncak seniman bela diri tingkat satu? Mendengar perkataan Lin Long, Song Lian tentu saja sangat terkejut. Lagipula, Lin Long baru berada di Desa Awan Berlimpah selama beberapa hari. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut bahwa Lin Long telah mencapai level seperti itu dalam waktu sesingkat itu? Setelah terkejut, dia sedikit bingung. Bahkan jika Lin Long adalah seorang seniman bela diri tingkat satu, tidak akan mudah baginya untuk berurusan dengan begitu banyak orang. Jika dia tahu bahwa salah satu dari mereka memiliki kekuatan artis bela diri tingkat dua, dia pasti akan lebih terkejut. Tentu saja, Lin Long menipunya dan mengarahkan topik pembicaraan ke Li Seng. Berbicara tentang Li Seng, Song Lian secara alami mengalihkan fokus topik. Bagaimanapun juga, Li Seng adalah putra Li Hang. Saudara Lin, lebih baik laporkan hal ini kepada ayah, kata Song Lian. Namun, Lin Long menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Lian, jangan khawatir. Kita akan membicarakannya dalam beberapa hari. Selain itu, kamu tidak perlu khawatir. Keluarga Li tidak tahu bahwa Li Seng adalah di tangan kita. Mereka akan cemas saat menyadari ada yang tidak beres. Bagaimana jika ayah dan yang lainnya tidak dapat menemukan Song Yue dan yang lainnya dan langsung menyerang desa awan berlimpah? Song Lian bertanya lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Patriark masih takut pada keluarga Li. Dia tidak akan sembrono jika dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan keluarga Li, kata Lin Long. Itu benar. Mendengar kata-kata Lin Long, Song Lian hanya bisa mengangguk. Kalau begitu, apakah kita akan menundanya seperti ini? Sepertinya tidak ada gunanya bagi kita. Song Lian lalu berkata dengan ragu. Jangan khawatir. Saya telah memperoleh buku tentang menyempurnakan pil kekuatan dari Li Seng. Selama Anda memberi saya waktu beberapa hari, saya seharusnya dapat menemukan metode untuk menyempurnakan pil kekuatan. Pada saat itu, saya harusnya bisa menghadapi Lian An, kata Lin Long. Alasan mengapa dia tidak membawa Song Yue dan yang lainnya keluar dan membiarkan mereka menunduh Lian An adalah wajar karena mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Lian An dalam keadaan seperti itu. Ketika Lin Long mengetahui cara menyempurnakan pil kekuatan, lalu membiarkan mereka keluar dan menunduh Lian An, itu akan berguna. Karena itulah Lin Long ingin menundanya seperti ini. Saudara Lin, bisakah kamu benar-benar menyempurnakan pil kekuatan ketika saatnya tiba? Song Lian mau tidak mau bertanya dengan ragu. Sebagai seorang pejuang biasa di dunia ini, dia tahu betapa sulitnya menjadi seorang alkemis. Oleh karena itu, ketika dia mendengar Lin Long mengatakan bahwa dia dapat menyempurnakan pil kekuatan dalam waktu singkat, dia tentu saja tidak mempercayainya. Saudara Lian, jangan khawatir. Saya juga seorang alkemis yang kuat di dunia saya sebelumnya. Tidak peduli betapa berbedanya alkimia di dunia ini, masih ada beberapa kesamaan. Saya yakin bahwa saya dapat menyempurnakan pil kekuatan dalam waktu singkat, kata Lin Long. Lin Long tidak membual. Sebelum kembali, dia sudah membolak-balik buku-buku itu dan memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Tidak apa-apa. Song Lian masih tidak percaya. Namun, melihat ekspresi percaya diri Lin Long, dia hanya bisa berkata begitu. Lagi pula, dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Jika ayahnya benar-benar membawa orang untuk berbenturan dengan keluarga Li, dia akan memikirkannya nanti. Pikiran ini terlintas di benak Song Lian. Alasan Lin Long masuk bukan untuk membicarakan masalah ini dengan Song Lian. Dia ingin mengetahui tanggal pernikahan Song Kyu Yun dengan Lian An. Karena itu, dia bertanya, saudara Lian, kapan patriark berencana membiarkan Kyu Yun menikahi Lian An? Sudah diputuskan. Dalam delapan hari, jawab Song Lian. Delapan hari, itu waktu yang lebih dari cukup. Lin Long hanya bisa menganggup ketika mendengar kata-kata Song Lian. Saudara Lian, carilah tempat yang aman dan dapat diandalkan untuk mengurung Song Yue, Li Seng, dan yang lainnya, kata Lin Long. Baiklah, Song Lian segera mengangguk. Segera setelah itu, dia menemukan tempat bagi Lin Long untuk membawa Li Seng, Song Yue, dan yang lainnya masuk. Ini adalah ruang bawah tanah yang sepi. Setelah dibersihkan, ternyata cukup luas. Setelah menyembunyikan orang-orang ini di sini, Lin Long menemukan tempat untuk mempelajari buku dengan serius. 1350 Buku pertama yang dibuka Lin Long adalah Dasar-dasar Alkimia. Setelah membukanya, Lin Long menemukan bahwa selain beberapa prinsip dasar farmasi, buku tersebut terutama berbicara tentang prinsip-prinsip pemurnian pil penambahki. Selama proses pemurnian, kekuatan obat dari berbagai bahan digabungkan melalui runik aray tertentu dan akhirnya dibentuk menjadi pil penambahki. Sungguh mengejutkan bahwa dengan cara inilah pil penambahki muncul. Setelah memahami hal ini, Lin Long tidak bisa menahan rasa kagumnya. Sebelumnya, dia sangat bingung bagaimana pil penambahki bisa mengandung energi yang begitu kuat. Sekarang setelah dia melihat prinsipnya, dia akhirnya mengerti sepenuhnya. Itu pasti karena runik aray di dalamnya. Selanjutnya, Lin Long melihat konten tentang runik aray. Setelah membacanya, Lin Long kembali terkejut karena dia menemukan bahwa rune yang digunakan dalam runik aray sebenarnya adalah rune yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Rune ini disebut Tai King Rune. Sekilas, itu sedikit mirip dengan Tai Yi Rune. Namun, setelah melihat lebih dekat, Lin Long menemukan bahwa keduanya sangat berbeda. Tidak hanya ada perbedaan besar pada rune, tetapi bahkan strukturnya pun sangat berbeda dari struktur yang diketahui Lin Long sebelumnya. Sekilas Lin Long mengetahui prinsip-prinsip alkimia. Yang membuatnya pusing adalah Tai King Rune dan struktur aneh dari runik aray. Lin Long tidak tahu apa-apa tentang Tai King Rune. Bahkan dengan struktur seperti itu, dia harus mempelajarinya dengan cermat. Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia segera mengambil beberapa buku lainnya. Setelah menelusurinya dengan kasar, alisnya berkerut lebih dalam, karena sebenarnya tidak ada satupun dari buku-buku ini yang berhubungan dengan Grand Clear Talismans. Namun, dari titik ini, dia juga dapat melihat bahwa Tai King Rune seharusnya menjadi semacam pengetahuan biasa di dunia ini, tidak seperti Tai Yi Rune, yang tidak diketahui banyak orang di benua Mutian. Lin Long berpikir dalam hati, saya harus meminta Song Lian untuk melihat apakah dia dapat membantu saya menemukan buku tentang Tai King Rune. Jika dia tidak tahu tentang Tai King Rune, mustahil baginya untuk menyempurnakan pil penambahki. Lin Long dengan cepat menemukan Song Lian. Begitu dia melihat Lin Long, Song Lian langsung berkata, Saudara Lin, ayah telah membawa orang ke Gunung Shinsui yang kamu kunjungi sebelumnya. Ya, Lin Long menganggup dan kemudian bertanya, Saudara Lian, apakah Anda punya buku tentang Tai King Rune? Kamu tidak tahu tentang jimat klirki? Song Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu. Saudara Lian, mengapa Anda bertanya? Lin Long juga bingung. Song Lian tidak bisa menahan senyum canggung ketika mendengar pertanyaan Lin Long. Alasan kenapa aku terkejut sebelumnya adalah karena siapapun yang ingin berhubungan dengan alkimia akan dengan serius mempelajari Clear Sky Rune. Clear Sky Rune adalah Rune paling dasar di dunia kita. Siapapun yang ingin mempelajarinya pada dasarnya dapat mempelajarinya. Lin Long menghela nafas lega saat mendengar apa yang dikatakan Song Lian. Saudara Lian, apakah kamu punya buku seperti itu? Ahem, Song Lian tertawa canggung. Saya tidak terlalu ambisius. Lalu, di mana aku bisa mendapatkan buku seperti itu? Lin Long sedikit terdiam. Jangan khawatir, Kiyu Yun telah berlatih jimat Tai King. Dia pasti memiliki beberapa buku tentangnya. Tunggu sebentar, aku akan mengambilkannya untukmu, kata Song Lian. Itu bagus. Lin Long mengangguk. Song Lian tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia berkata, Kiyu Yun masih belum tahu bahwa kamu dan Song Yue telah menghilang. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa makan sekarang. Di seluruh desa Feng An, hanya Song Lian yang tahu bahwa Lin Long dan Song Yue tidak hilang. Setelah mengatakan itu, Song Lian pergi. Segera, Song Lian kembali dengan 7 hingga 8 buku tebal di tangannya. Apakah ini semua Clear Sky Rune? Bahkan Lin Long mau tidak mau melebarkan matanya saat melihat begitu banyak buku. Biar ku beritahu, ini hanya pengetahuan dasar saja, kata Song Lian. Wajah Lin Long tidak bisa menahan kedutan saat mendengar itu. Setelah melihat lebih dekat, Lin Long menyadari bahwa ini sebenarnya adalah pengetahuan dasar dari Clear Sky Rune. Clear Sky Rune tampaknya jauh lebih rumit daripada Hai Wan Rune. Lin Long berpikir dalam hati. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa lega. Lagi pula, Hai Wan Rune sebagian besar berasal dari sebuah sekte. Adapun Clear Sky Rune, mereka berasal dari dunia ini. Kiyu Yun bilang dia sedang tidak mood membaca buku-buku ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengambil semuanya, kata Song Lian. En, terima kasih banyak saudara Lian. Setelah mengatakan itu, Lin Long segera mengambil buku-buku itu. Setelah kembali ke tempat dia tinggal, Lin Long secara alami mempelajari Clear Sky Rune siang dan malam. Bahkan dia telah menghabiskan 3 hari untuk menyelesaikan membaca buku-buku ini, dan ini karena dia memiliki pengetahuan yang kaya tentang Rune. Jika itu orang lain, apalagi 3 hari, mereka mungkin tidak akan memahaminya bahkan setelah 3 bulan. Dalam 3 hari, Lin Long memiliki pemahaman mendalam tentang Clear Sky Rune. Pemahaman ini cukup baginya untuk terus memikirkan cara menyempurnakan pil kekuatan energi. Selanjutnya, Lin Long secara alami mulai membaca buku-buku yang diperolehnya dari Li Seng. Selain buku pertama, buku berikutnya terutama membahas tentang prinsip pengobatan dan Rune. Tanpa disadari, 2 hari telah berlalu. Pada pagi hari ketiga, Lin Long yang selama ini membenamkan kepalanya di meja belajar, akhirnya menampakkan senyuman puas di wajahnya. Saat ini, dia sedang membuat sketsa pola di atas meja di depannya. Jika seorang alkemis dari dunia ini ada di sini, dia akan sangat terkejut. Ini karena apa yang digambarkan Lin Long di atas meja adalah susunan Rune untuk menyempurnakan pil kekuatan energi. Sekarang dia tahu cara membuat sketsa Rai Rune. Langkah selanjutnya adalah membuat sketsa Rai Rune yang akan digunakan dalam proses pemurnian. Lin Long mengeluarkan balok putih seukuran telapak tangan setebal jari dari batu luar angkasa. Ini adalah jenis batu istimewa di dunia ini. Itu digunakan untuk menggambar lingkaran sihir Rune untuk menyempurnakan pil penambah ki di atasnya. Batu jenis ini tidak mahal. Bagian yang sulit adalah membuat sketsa susunan Rune di atasnya. Setelah itu, Lin Long mengeluarkan pena khusus. Ujung pena itu tajam. Itu digunakan untuk membuat sketsa susunan Rune di atas batu. Selanjutnya, Lin Long secara alami mulai menggunakan pena untuk membuat sketsa susunan Rune di atas batu. Tidak lama kemudian, sebuah susunan Rune untuk menyempurnakan pil kekuatan energi dibuat sketsanya di atas batu putih. Karena penggunaan pena khusus, setiap goresan lingkaran sihir rahasia membentuk lekukan kecil di permukaan batu. Kemudian, Lin Long mengeluarkan kuali kecil dan batu merah yang disebut batu api. Ini juga diperoleh dari batu luar angkasa Li Seng. Flynn adalah sejenis batu yang dapat merangsang api. Itu banyak digunakan dalam pemurnian pil di dunia ini. Alasannya tentu saja karena tidak ada api spiritual di dunia ini. Selain batu api, ada benda lain yang lebih baik, tapi jelas bahwa dengan kemampuan Li Seng, hanya ini yang bisa dia hubungi. Setelah mengeluarkan peralatan ini, Lin Long mulai mengkonfigurasi materialnya. Baginya, ini adalah langkah termudah karena ia memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan dalam mengkonfigurasi material. Jika itu adalah orang lain, meskipun mereka menghabiskan banyak waktu untuk langkah ini, mereka mungkin tidak dapat mengkonfigurasinya dengan sukses. Setelah mengkonfigurasi material, Lin Long harus melakukan langkah paling penting, yaitu mulai menyempurnakan. Dia pertama-tama memasukkan beberapa bahan ke dalam kuali kecil, lalu menyalakan batu api. Ketika peleburan mencapai tingkat tertentu, ia memasukkan bahan lain hingga semua bahan meleleh menjadi larutan. Dengan pengalamannya, Lin Long tidak melakukan kesalahan apapun dalam prosesnya. Setelah melakukan ini, itu adalah langkah tersulit. Langkah ini adalah untuk mengintegrasikan cairan obat ke dalam susunan rune pada lempengan batu putih. Jika tidak dapat diintegrasikan, tidak ada gunanya bahkan jika seseorang memiliki pengetahuan mendalam tentang rune. Di dunia ini, tidak diketahui berapa banyak orang yang pada akhirnya tidak mampu menjadi seorang alkemis karena alasan ini. Salah satu elemen terpenting adalah kekuatan mental, yang juga dikenal sebagai kehendak ilahi. Segera, Lin Long dengan hati-hati menuangkan larutan ke dalam kuali kecil ke lempengan batu putih. Solusi dalam kuali kecil segera bergulir di sepanjang alur susunan rune pada lempengan batu. Begitu dituang, Lin Long langsung memasukkan lempengan batu putih itu ke dalam kuali kecil, lalu mulai menyalakan batu api untuk melanjutkan pemurnian. Langkah ini adalah bagian yang paling penting. Itu menguji kemampuan seseorang untuk mengendalikan api. Itu harus berat di bagian yang perlu berat, dan ringan di bagian yang perlu ringan. Kalau tidak, mustahil untuk mengintegrasikan cairan obat ke dalam seluruh rangkaian sihir rahasia. Tidak sulit mengendalikan apinya, seseorang hanya perlu menggunakan energi dalam tubuhnya untuk mengendalikannya. Bagian yang sulit adalah seseorang tidak tahu di mana harus memberi penekanan dan di mana harus memberi penekanan. Untuk mencapai tingkat ini, seseorang perlu menggunakan kekuatan mental, yang juga dikenal sebagai kehendak ilahi, karena hanya kehendak ilahi yang dapat membuat seseorang mengetahui di mana harus memberikan penekanan dan berapa banyak daya tembak yang dibutuhkan. Tentu saja, seseorang juga perlu memahami susunan rune dan solusinya. Kalau tidak, sekuat apapun kehendak ilahi seseorang, itu akan sia-sia. Di bawah persepsi kehendak ilahi, Lin Long mengendalikan api bola balik di bawah tetesan kecil. Engah. Setelah beberapa saat, kuali kecil itu tiba-tiba mengeluarkan asap hijau. Ini berarti pemurnian Lin Long telah gagal. Namun, Lin Long tidak putus asa. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan pil kekuatan ini. Kegagalan tidak bisa dihindari, meskipun pengalaman, pengetahuan, dan bahkan kehendak ilahi lebih kuat dari orang biasa. Segera, Lin Long mulai mengkonfigurasi materi lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.